Sampah, siapa? Bagaikan seratus bunga yang bermekaran, tangan rampingnya memetik Guzeng dengan lembut. Kecantikan, musik, halaman, Guzeng. Keempat ranah seni ini saling terkait dan saling melengkapi. Segalanya tampak begitu elegan. Dong. Musik samar perlahan memudar. Moyan Wuxiang dengan lembut membuka matanya. Matanya yang berbintang terfokus pada sosok di bebatuan. Pada saat ini, Zuawan sedang bersandar di bebatuan dengan mata sedikit tertutup. Dia menikmati musik yang indah di telinganya. Tanpa disadari, dia telah jatuh ke dalam keadaan misterius. Ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba keluar dari tubuh Zuawan. Dengan Zuawan sebagai pusatnya, tekanan mengerikan dengan cepat naik seperti air terjun terbalik. Bebatuan di belakangnya langsung hancur menjadi bubuk karena tekanan ini. Aura menakutkan membubung ke langit. Awan yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya ribuan mil di langit terpengaruh dan hilang dengan hebat. Alam pemahaman yang misterius, sebuah fenomena surgawi. Mendengarkannya sekali saja sudah bisa membuatku memasuki alam pemahaman misterius. Tangan ramping Moyan Wuxiang berhenti. Melihat sosok yang jatuh ke dalam keadaan misterius, riak kegelisahan muncul di mata indahnya. Sudut mulut Moyan Wuxiang melengkung membentuk senyuman tipis. Tangannya yang seperti batu giyok memetik senarnya. Suara jernih guzeng perlahan terdengar, seperti air terjun yang mengalir ke bawah. Waktu bagaikan pasir hisap di antara jari-jari seseorang, perlahan berlalu. Ditemani sosok nakal, diiringi sitar yang merdu, diiringi sosok cantik yang duduk bersilah, semuanya tampak begitu natural. Keesokan harinya, saat angin sejuk menyambut terbitnya matahari, suara guzeng di halaman tiba-tiba berhenti. Zuawan perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya terang. Aura begelombang mengalir keluar dari tubuhnya. Apakah saya sudah mencapai tahap tengah alam kaisar enam cakra? Merasakan energi yang kuat di tubuhnya, Zuawan mengungkapkan senyuman gembira. Bodhisattva Barbarian, karya Moyan Wuxiang sungguh ajaib. Dia telah memasuki alam pemahaman misterius hanya dengan mendengarkan satu lagu. Awalnya, dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk mencapai tahap pertengahan alam kaisar roda enam tertinggi. Namun, dia telah melampaui ekspektasinya hanya dalam satu malam. Selain itu, dalam kondisi pemahaman mendalam, kemampuan pemahaman Zuawan sangat menakutkan. Kontrolnya terhadap niat tombak juga menjadi semakin mulus. Meski dia belum berhasil menembus puncak, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Zuawan sekali lagi menggunakan niat tombaknya melawan ledakan api hitam milik Grandmaster Yan Huo, dia yakin bahwa dia dapat memblokirnya. Nona Wuxiang, terima kasih banyak. Zuawan buru-buru menangkupkan tangannya dan tersenyum melihat sosok cantik di pavilion. Tuan Muda Zuo, tidak perlu bersikap sopan. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Omong-omong, berkah lonceng pagi dan gendang sore sangat penting bagi saya. Wuxiang hanya memainkan solo, Bodhisattva Barbarian. Anda dapat mempertimbangkannya saat Wuxiang memanfaatkanmu. Moyan Wuxiang perlahan berdiri dan menganggup ke arah Zuawan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Zuo, hari ini adalah hari di mana Anda memasuki kota kekaisaran. Senior Luhantian sedang mencari Anda sekarang. Namun, melihat Anda belum bangun, dia tidak mengganggu Anda. Dia meminta saya untuk melakukannya membawakanmu pesan untuk segera pergi ke arai besar penindasan dunia. Mendengar ini, Zuawan menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Moyan Wuxiang. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan meninggalkan halaman, bergegas menuju arai besar penindasan dunia. Melihat sosok yang pergi, mata indah Moyan Wuxiang sedikit bersinar. Dia berbisik pelan, anak laki-laki ini memang luar biasa. Mungkin pilihan kakak tepat. Namun, budidaya anak ini terlalu rendah, dan dia tidak memiliki latar belakang. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk bisa bersama. Di tengah kota Kekaisaran, kota Kekaisaran berdiri dengan tenang seperti naga raksasa. Di depan kota Kekaisaran, arai besar penindasan dunia memiliki lebar ratusan mil. Pada saat ini, sekelompok orang kulit hitam telah berkumpul. Kabupaten Icebound, Kabupaten Lihuo, Kabupaten Mukin, Kabupaten Liyuan, Kabupaten Ganmeng, Kabupaten Sijiang, Kabupaten Mepel Selatan, dan Kabupaten Chuangwi. Sebanyak lebih dari 800 orang jenius dari 8 wilayah telah berkumpul di arai besar penindasan dunia. Di depan tim Kabupaten Lihuo, mata Flamewing sangat suram. Pandangannya terfokus pada Luhantian, yang berada di depan Kabupaten Mukin. Wajahnya dipenuhi kebencian. Apa yang terjadi kemarin di pavilion bulan masih tergambar jelas di benaknya. Baginya, itu adalah sebuah penghinaan. Karena Luhantian, Flamewing membenci seluruh Kabupaten Mukin. Berbohong Yun, saat Perang Sembilan Negara dimulai, Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Flamewing berkata dengan lemah. Tuan Mudala Yun menganggup dan sudut mulutnya melengkung. Dia berkata, Ayah, jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan memusnahkan semua orang jenius di Kabupaten Mukin. Huff, saya tidak menyangka Luhantian bisa melarikan diri dari tanah warisan setan darah. Kekuatannya bahkan telah mencapai alam kemuliaan ilahi. Kebangkitan Kabupaten Mukin seharusnya terjadi dengan sangat cepat. Mata Flamewing berbinar. Ayah, jangan khawatir. Luhantian juga baru saja melarikan diri dari tanah warisan Blood Demon. Meskipun Luhantian kuat, kekuatan Kabupaten Mukin tidak kuat. Jenius terkuat yang mereka bawa kali ini adalah Luhitau. Dia sama sekali bukan tandinganku. Selama saya memusnahkan semua jenius di Kabupaten Mukin dalam satu gerakan, Kabupaten Mukin pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Luhantian, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih. Bibir Tuan Muda Layun melengkung saat dia menatap tim Kabupaten Mukin tidak jauh dari situ. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Pada Perang Sembilan Negara sebelumnya, Kabupaten Mukin yang semula memiliki peringkat bagus, menduduki peringkat kedua dari belakang karena ketidakhadiran Luhantian. Selain itu, Kabupaten Mukin hampir seluruhnya dimusnahkan oleh Kabupaten Lihuo dan mengalami kerugian besar. Akibatnya, kekuatan Kabupaten Mukin anjlok sejak saat itu. Baik dalam hal kekuatan puncak atau kualitas para jenius di bawah komando mereka, mereka jauh lebih rendah daripada Kabupaten Lihuo. Inilah mengapa Tuan Muda Layun begitu percaya diri. Flamewing dan Tuan Muda Layun tidak mengetahui bahwa penthabisan lonceng pagi dan gendang sore telah terjadi di pavilion pencapaian bulan tadi malam. Keduanya telah lama diusir oleh Luhantian. Selain itu, waktunya terlalu sedikit, sehingga ketenaran Zua Wen belum menyebar. Akibatnya, Flamewing dan Tuan Muda Layun tidak mengetahui bahwa orang terkuat di Kabupaten Mukin bukanlah Luhitao, melainkan Zua Wen. Di dalam tim Kabupaten Mukin, Luhantian sedikit mengernyit dan bergumam, mengapa Zua Wen belum datang. Sudah hampir waktunya untuk mengaktifkan World Guard Array. Jika dia tidak segera datang, dia akan melewatkannya. tim Kabupaten Mukin juga memiliki sedikit kegelisahan dan ketidaksabaran di wajah mereka. Sejak penampilan Zua Wen di pavilion pencapaian bulan kemarin, para jenius ini telah sepenuhnya yakin akan kekuatan Zua Wen. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Zua Wen sangat menakutkan, jauh melebihi kekuatan Luhitao. Dalam pertempuran sembilan negara ini, dia pasti akan memenangkan kejayaan bagi Kabupaten Mukin. Sekarang sosok Zua Wen masih belum terlihat, mereka tentu saja tidak sabar. Dasar bejat, sepertinya dia tidak ingin berpartisipasi lagi dalam pertempuran sembilan negara setelah tinggal bersama Mo Yan Wushang. Mata indah Luo Xing sedikit bersinar saat dia berkata dengan sedikit cemburu. Kakak senior, kamu pasti salah paham tentang Zua Wen. Saya yakin Zua Wen bukanlah orang seperti itu. Seharusnya dia belum terbangun dari tahap pemahaman mendalam, jadi dia menundanya. King Lian tersenyum pahit. Ta-ta-ta. Suara bumi bergetar tiba-tiba datang dari sekeliling, menyebabkan orang-orang di word guard arah menoleh dan melihat ke atas. Di jalan di depan, sekelompok tentara lapis baja yang menunggangi kuda naga menyerbu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Suara kuku kaki mengguncang langit dan suara benturan logam terdengar. Itu pengawal istana. Orang-orang di word guard arah menoleh dan segera mengenali pasukan ini. Bukankah ini pengawal istana yang menyambut mereka sebelumnya? Di depan kelompok itu, komandan pengawal istana, Li Jin, melompat turun dan menatap orang-orang di arah penjaga dunia dengan mata dingin. Dia berkata dengan suara yang jelas, semua orang harusnya ada di sini, kan? Karena semua orang ada di sini, word guard arah akan segera diaktifkan. Tunggu. Sebuah suara datang dari word guard arah. Komandan pengawal istana terkejut. Dia berbalik dan melihat ke sumber suara. Ketika dia melihat bahwa Luhantianlah yang berbicara, suara komandan pengawal istana menjadi lebih lembut. Dia berkata dengan ringan, apakah ada hal lain? Komandan pengawal istana telah mendengar sedikit tentang Luhantian. Dia terkejut karena pengemis tua ceroboh di depannya sebenarnya adalah guru surgawi yang tersembunyi, jadi nadanya tidak terlalu keras. Komandan, bisakah kamu menunggu sebentar? Masih ada satu orang di grup kami yang belum datang. Saya harap Anda dapat membuat pengecualian. Luhantian berkata dengan sopan. Ketika Lijin mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Luhantian adalah pembangkit tenaga listrik empirean yang kuat, dan dia tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya. Dia ingin menyetujuinya secara langsung, tetapi arai besar penekan dunia tidak bisa ditunda, jadi dia ragu-ragu. Huh, Anda ingin 800 dari kami menunggu satu orang. Kapan kabupaten mungkin menjadi begitu perkasa? Selain itu, waktu pembukaan wordguard arai telah ditetapkan. Bagaimana cara mengubahnya untuk satu orang? Kalau tidak, dimanakah prestise kekaisaran? Flamewing menyilangkan lengannya dan mencibir. Ia memandang Luhantian dengan tatapan mengejek. Kamu punya nyali, berangsek. Beraninya kamu menyelah saat ayahmu sedang bicara. Apa menurutmu hukuman kemarin belum cukup? Kata-kata dingin Luhantian membuat wajah Flamewing menjadi kaku. Ia mendengus dan berkata, Luhantian, jangan terlalu sombong. Ini adalah arai penjaga dunia. Kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Luhantian tidak peduli untuk memperhatikan Flamewing. Dia menatap Lijin dan berkata, Komandan, bisakah Anda membuat pengecualian? Waktu pembukaannya tidak terlalu lama. Mata Lijin berkedip. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, waktu pembukaan arai penjaga dunia ditentukan oleh Yang Mulia Kaisar King. Saya tidak punya hak untuk mengubahnya, jadi saya tidak bisa menundanya. Luhantian mengerutkan kening saat mendengar itu. Tapi dia tidak marah. Seperti yang dikatakan Lijin, waktu pembukaannya ditentukan oleh Kaisar King. Karena mereka tidak dapat hadir, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. He he, benar saja, para jenius di kabupaten mungkin semuanya sampah. Sebenarnya ada orang yang tidak berani datang. Lelucon yang luar biasa, Tuan Muda Layun mencibir. Siapa yang kamu sebut sampah? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar World Guard Array. Tuan Muda Layun mencibir tanpa ragu dan berkata, Dasar Sampah. 662. 10 besar dalam daftar Kaisar Hijau. Suara jernih dan merdu ini perlahan bergema. Tak lama setelah itu, tatapan Layun tenggelam. Jawabannya barusan tidak diragukan lagi mengakui bahwa dia adalah sampah. Siapa ini? Layun dengan dingin mendengus sambil melihat ke arah sumber suara. Di ujung jalan, seorang pemuda kurus membawa peti mati berwarna hijau perlahan berjalan mendekat. Suawen. Mata Luhantian berkedip saat dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ekspresi santai muncul di wajahnya, sementara anggota kelompok lainnya juga menghela nafas lega. Suawen. Mata Layun dan Flamewing menjadi gelap saat mereka melihat sosok itu. Mereka sangat akrab dengan anak ini. Kemarin di pavilion merangkul bulan, anak ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan telah menghina Flamewing. Jadi bajingan kecil terkutuk ini. Layun, ketika Perang Besar Sembilan Negara dimulai, kita akan memiliki kesempatan untuk menyiksa anak ini dan kemudian membunuhnya. Kata Flamewing dengan dingin. Ayah, jangan khawatir. Anak ini pasti akan mati dengan kematian yang paling menyedihkan di antara banyak orang jenius di kabupaten mungkin. Mulut Layun menunjukkan sedikit senyuman kejam. Di depan kelompok dari Icebound County, mata Indah Wen Aoksoe menatap Suawen saat riak muncul di matanya. Penampilan mengejutkan Suawen di Moon Embracing Pavilion kemarin masih terus terulang di benaknya. Di bawah banyak tatapan, Suawen perlahan tiba di kelompok dari kabupaten mungkin. Setelah bertukar beberapa kata dengan LV Yitau dan yang lainnya, dia berdiri di dalam kelompok dan diam-diam menunggu bone dari suppression array terbuka. Kedatangan Suawen tidak menyebabkan komandan pengawal kekaisaran Li Jin menunjukkan ekspresi sedikitpun. Li Jin berteriak keras, Array penekan batas, buka sekarang. Array penekan batas, buka. Seketika, sejumlah besar pengawal istana di belakang Li Jin menyebar seperti tirai hujan, membentuk formasi aneh. Cahaya putih susu memancar keluar dari pengawal istana dan menyapu langit di atas formasi penekan batas. Gemuruh. Array besar penekan dunia yang sangat besar bergetar hebat. Segera setelah itu, seberkas cahaya menyelimuti semua orang. Dengan suara mendesing, mereka menghilang dari array besar penekan dunia. Ketika Suawen dan yang lainnya membuka mata lagi, lingkungan sekitar mereka menjadi sangat asing. Mereka dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang sangat tebal sehingga membutuhkan tiga orang untuk memeluknya. Di permukaan pilar batu, ada seekor naga besar yang melingkar, tampak sangat megah. Ini adalah alun-alun besar yang dilapisi marmer putih. Di ujung alun-alun, ada ola besar sebesar naga. Ola ini adalah kediaman Kekaisaran Azuretirk, Istana Kekaisaran Emas. Banyak orang sudah berkumpul di tangga depan ruang singgah sana. Pemimpinnya adalah Kaisar King yang bersemangat. Di belakang Kaisar King ada sekelompok pemuda dengan aura yang kuat. Para pemuda ini seharusnya menjadi jenius di keluarga Kekaisaran. Di antara mereka, ada dua sosok yang berdiri di depan. Salah satu dari mereka mengenakan juba ungu dan memiliki senyum terpelajar di wajahnya. Ini adalah pangeran kedua, Huang Fu Uji. Orang lain sedikit lebih tua dari Huang Fu Uji, dia seharusnya berusia sekitar 24 tahun. Pemuda ini tidak memiliki sedikitpun aura mulia. Penampilannya biasa saja, dan temperamennya biasa saja. Dibandingkan dengan Huang Fu Uji, perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun meskipun pemuda ini memiliki temperamen biasa, sikap Huang Fu Uji terhadapnya sangat penuh hormat, dan bahkan sedikit ketakutan. Penampilan Huang Fu Uji secara alami diperhatikan oleh Zua Wen. Zua Wen mengerutkan kening. Huang Fu Uji ini sepertinya sangat takut pada pemuda biasa ini. Zua Wen, Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Orang ini adalah pangeran pertama keluarga kekaisaran, Huang Fu Uji. Jangan menilai dia dari penampilannya yang biasa, kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah jenius mengerikan yang menduduki peringkat pertama dalam proklamasi kekaisaran Biru Langit. Terlebih lagi, metodenya dikatakan sangat kejam. Jika seseorang bertukar pukulan dengannya, bahkan jika itu hanya sekedar pertukaran petunjuk, mereka akan mati atau terluka parah. Di sampingnya, Elefe Itao sepertinya memperhatikan tatapan Zua Wen, dan berbisik kepada Zua Wen dengan nada agak takut. Huang Fu Udao memiliki reputasi terkenal di ibu kota kekaisaran. Tidak ada orang yang tidak takut pada Huang Fu Udao. Dan alasan mengapa Huang Fu Udao begitu kejam dan bengis adalah karena pengalaman masa kecilnya. Konon saat Huang Fu Udao masih muda, bakatnya biasa saja, dan tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Jadi, dia pada dasarnya diabaikan oleh keluarga kekaisaran. Selain itu, dia diejek oleh semua orang di ibu kota kekaisaran sebagai sampah. Dia dihina dan ditindas, dan bahkan nyaris lolos dari kematian. Awalnya semua orang mengira Huang Fu Udao akan jatuh karena ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika Huang Fu Udao berusia 10 tahun, budidayanya tiba-tiba meningkat pesat. Kultivasinya akan meningkat dengan kecepatan yang membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, mantan sampah itu telah menjadi seorang jenius yang dijunjung semua orang. Karena itu, Huang Fu Udao menarik perhatian Kaisar Biru Langit, dan sekali lagi diberi status pangeran pertama. Mungkin karena pengalaman masa kecilnya yang tidak menguntungkan, kepribadian Huang Fu Udao menjadi ekstrim dan kejam. Selama dia menyerang, setiap gerakannya akan berakibat fatal, tanpa ampun sedikitpun. Ketika Huang Fu Udao mendapatkan kembali statusnya, dia mencari semua orang yang pernah mengejeknya di masa lalu dan memusnahkan mereka semua. Metodenya sangat kejam, dan sejak saat itulah ketenaran Huang Fu Udao dimulai. Setelah mendengarkan cerita LF Yitau, mata Zhuawan menyipit saat dia menatap Huang Fu Udao. Ia tidak menyangka di masa kecilnya, Huang Fu Udao juga akan diperlakukan sebagai sampah. Pengalamannya sangat mirip dengan pengalamannya. Namun, perbedaannya adalah kepribadian Huang Fu Udao telah berubah, sedangkan Zhuawan tidak. Yang membuat Zhuawan bingung adalah jika Huang Fu Udao awalnya adalah sampah dengan bakat biasa, lalu bagaimana budidayanya berkembang begitu cepat, dan bahkan menjadi orang nomor satu di daftar Kaisar Azure. Huang Fu Udao ini mungkin memiliki banyak rahasia pada dirinya. Saat dia menatap lekat-lekat sosok Huang Fu Udao, tatapan Zhuawan menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tahu bahwa biasanya orang jenius yang tiba-tiba menjadi terkenal seperti ini biasanya memiliki rahasia yang cukup besar, sama seperti Zhuawan sendiri. Mungkin karena merasakan tatapan Zhuawan, mata Huang Fu Udao sedikit bergeser, dan tiba-tiba bertemu dengan tatapan Zhuawan. Segera setelah itu, mulut Huang Fu Udao menunjukkan sedikit senyuman kejam, dan kekuatan tak terlihat menyapu seperti peluru, bergegas menuju dahi Zhuawan. Hmm. Merasakan peluru masuk, pupil Zhuawan menyusut. Mentalitas Huang Fu Udao ini memang tidak normal. Hanya dengan melihatnya, orang ini sebenarnya berani menyerangnya. Dengan diam-diam memobilisasi energi mental di tubuhnya, dia membentuk penghalang energi mental yang tak terlihat di depannya. Saat peluru menghantam penghalang energi mental, rasanya seperti batu jatuh ke air, menimbulkan gelombang riak. Oh, dia sebenarnya memblokirnya. Anak ini cukup menarik. Kakak kedua, apakah anak laki-laki itu adalah Zhuawan yang kamu bicarakan? Merasakan peluru yang telah dia kental menghilang, Huang Fu Udao mengungkapkan sedikit senyuman kejam saat dia berbicara kepada Huang Fu Uji. Huh, anak laki-laki ini tidak perlu ditakuti. Dari segi kekuatan, anak ini bukan tandinganku. Jika bukan karena anak laki-laki ini cukup beruntung untuk membuat lagu yang selaras dengan bel pagi dan genderang sore, maka saya tidak akan kalah dalam taruhan itu. Memikirkan kembali penampilan memalukan kemarin, mata Huang Fu Uji menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap sosok Zhuawan di bawah, suaranya acuh tak acuh. Kekuatannya memang agak lemah. Bagi kami, dia hanyalah karakter kecil. Tujuan kami kali ini adalah ujian masuk Akademi Ilahi. Jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk masuk Akademi Ilahi, maka Anda harus masuk lima besar proklamasi Kaisar Biru Langit. Huang Fu Udao berkata dengan ringan. Yang mulia Kaisar Azure telah mengajariku sejak lama. Kali ini, memasuki lima besar proklamasi Kaisar Azure seharusnya tidak menjadi masalah. Huang Fu Uji tersenyum ringan. Akan lebih baik jika Anda bisa masuk lima besar. Dari lima tempat, jika dua dari keluarga kerajaan kita bisa tampil, maka kita bisa menunjukkan keagungan keluarga kerajaan kita. Huang Fu Udao mengangguk. Di depan ruang singgah sana, selain para jenius dari keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Kaisar Azure, lima keluarga besar kota Kekaisaran juga memimpin para jenius mereka sendiri. Mereka sudah berbaris di tangga. Gran Lily dari keluarga besar, Zhu Bai dari keluarga Zhu, Murong Zhan dari keluarga Murong, Feng Yong dari keluarga Feng, dan Cao Yan dari keluarga Cao. Kelimanya adalah jenius paling menonjol dari lima keluarga besar. Mereka semua berdiri di depan tim masing-masing, bersemangat dan penuh semangat. Kelima orang ini juga termasuk dalam sepuluh besar proklamasi Kaisar Biru Langit. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa. Zhu Wan secara khusus melirik Gran Lily di depan keluarga besar. Penampilan Gran Lily ini memang cantik, namun sayang sikapnya yang menyendiri merusak kecantikannya secara keseluruhan. Mungkin karena dia memperhatikan tatapan Zhu Wan, mata indah Gran Lily sedikit menoleh. Ketika dia memperhatikan Zhu Wan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dia dengan santai menoleh. Dia telah mengenali Zhu Wan, tapi dia tidak terlalu peduli padanya. Setelah mengetahui bahwa tubuh Zhu Wan memiliki roh sisa baju besi, Gran Lily tidak lagi memandang Zhu Wan di matanya. Ini karena jarak antara dia dan Zhu Wan hanya akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Selain keluarga kerajaan dan lima keluarga besar, ada tim yang berdiri di sisi lain Kaisar Azure yang menarik perhatian Zhu Wan. Semua orang di tim ini mengenakan jubah hijau, dan bagian belakang jubah mereka memiliki pola Azure Dragon. Apalagi yang berdiri di depan tim ini adalah seorang pria paruh baya berjubah hijau. Zhu Wan mengenali orang ini, bukankah di Aoki, yang turun ke ratan Armor City dan bertarung dengan Basue. Saat itu, Aoki sedang memperebutkan bagian dari simbol api es suci di tubuh Basue. Sayangnya, dia ditipu oleh Basue dan kembali dengan kekalahan. Hasilnya, Zhu Wan memanfaatkan situasi tersebut dan memperoleh bagian dari asal-usul simbol api es suci. Saat itu, Aoki pernah berkata bahwa dia adalah kepala istana dari sub-istana Naga Azure di ibu kota Kekaisaran. Dalam hal ini, tim di belakang Aoki seharusnya adalah para jenius dari sub-istana Azure Dragon. Ada juga seorang pemuda berdiri di samping Aoki. Namun, pemuda ini mengenakan topeng Naga Azure, dan mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Orang ini adalah jenius nomor satu dari sub-istana Azure Dragon, King Yan. King Yan sangat misterius dan kekuatannya tak terduga. Meskipun dia hanya berada di peringkat kelima dalam daftar Kaisar Azure, bahkan Huang Fu Udao agak takut pada King Yan. Ini karena King Yan tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Jika King Yan menggunakan kekuatan penuhnya, peringkatnya di daftar Kaisar Azure akan meningkat pesat dan dia akan mampu mengejar Huang Fu Udao. Adapun orang terakhir dalam sepuluh besar daftar Kaisar Azure, dia adalah kenalan Zhu Wan. Itu adalah Guo Seng, yang membawa pedang besar di punggungnya. Saat ini, Guo Seng sedang berdiri dengan patuh di samping seorang lelaki tua berambut putih yang juga membawa pedang besar di punggungnya. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip seperti lentera. Pedangki yang mengerikan samar-samar terpancar dari sekelilingnya. Pedangki ini jauh lebih menakutkan daripada milik Guo Seng. Namun, kendali orang tua itu sangat menakutkan. Meskipun pedangki telah menembus tubuh Guo Seng, itu tidak menyakitinya sama sekali. Zhu Wan tahu bahwa lelaki tua ini seharusnya adalah guru Guo Seng, pedang pendominasi guru surgawi. Dia juga seorang guru surgawi yang telah memahami esensi pedang hingga puncaknya. Meski tidak sekuat Luhan Tian, sebenarnya ia tidak ketinggalan jauh. Sepuluh orang jenius teratas dalam daftar Kaisar Biru Langit pada dasarnya adalah orang-orang jenius dari prefektur ibu kota kekaisaran. Ini adalah semacam ejekan bagi para jenius dari delapan komando besar yang datang dengan cara yang begitu megah. Sejak para jenius dari delapan komando besar telah tiba, pertempuran sembilan negara akan segera dimulai. 663. Sosok agung Kaisar King perlahan melayang dan melayang di langit. Dia melihat ke bawah dari atas dan suaranya seperti bel besar yang perlahan terdengar dari mulutnya. Ada total 1800 orang jenius yang ikut serta dalam perang sembilan negara. Kalian semua yang berjumlah 1800 orang akan diberikan sebuah tanda oleh Kaisar ini. Selanjutnya, kalian akan dipindahkan oleh kekuatan tanda tersebut ke dalam senjata Kaisar, diagram asal bunga persik. Diagram asal bunga persik berisi alam semesta di dalamnya, dan ini adalah dunia tersendiri. Ruang di dalamnya sangat besar, dan anda dapat bertarung dengan bebas untuk merebut segelnya. 100 teratas dengan cetakan terbanyak akan ditambahkan ke papan peringkat Azure Emperor dan membentuk papan peringkat Azure Emperor terbaru. Kamu punya satu tahun di diagram asal bunga persik. Selama satu tahun ini, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mendapatkan lebih banyak jejak dan masuk 100 teratas, kamu akan bisa masuk ke peringkat Kaisar Biru Langit. Setelah satu tahun, semua orang di diagram asal bunga persik akan diteleportasi. Pada saat itu, pertempuran pemeringkatan Kaisar Biru Langit akan berlangsung. Tentu saja, jika anda takut mati, anda juga dapat membuang tanda di tangan anda, dan diagram asal bunga persik akan secara otomatis memindahkan anda keluar. Pada titik ini, Kaisar King memandang kerumunan di bawah dan melambaikan lengan bajunya yang lebar. Seketika, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi hujan emas yang menakutkan dan tersebar dari tangan Kaisar King. Hujan emas memercik dan mendarat di tubuh banyak orang jenius di bawah alun-alun. Zua Wen, yang berdiri di kelompok kabupaten Mukin, merasakan gelombang panas di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa jejak emas terang tanpa sadar muncul di telapak tangannya. Jejak ini berbentuk seperti naga, dan membuat gerakan mengancam. Kelihatannya cukup realistis. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, Zua Wen menemukan bahwa jejak yang sama juga muncul di tangan orang lain. Dia tahu bahwa ini adalah jejak yang mengarah pada diagram asal bunga persik, seperti yang dikatakan Kaisar Biru Langit. Suara mendesing. Kaisar King melambaikan lengan bajunya lagi. Seketika, gulungan gambar mengerikan yang menutupi langit terbentang di langit. Gulungan gambar itu secara samar-samar memperlihatkan pemandangan bunga persik yang bermekaran. Di dalam teluk bunga persik terdapat biara bunga persik, di bawah biara bunga persik terdapat biara bunga persik. Peach Blossom Immortal menanam pohon persik dan memetik bunga persik untuk ditukar dengan uang anggur. Di tengah bunga persik, puisi bunga persik perlahan muncul di depan orang banyak, membuat mata mereka berbinar. Diagram asal bunga persik di depannya adalah senjata Kaisar tertinggi. Itu adalah harta karun yang lebih unggul dari harta karun spiritual tingkat Kaisar. Hanya kultifator tingkat Kaisar yang memenuhi syarat untuk memurnikan harta spiritual yang begitu kuat. Lu Nantian memandangi gulungan gambar besar di langit dengan takjub dan bergumam, dia bahkan mengambil diagram asal bunga persik itu. Sepertinya Kaisar King sedang menempatkan milik Kaisar King yang agung. Itu pasti karena orang suci dari sekte langit terbakar. Dikatakan bahwa orang suci dari sekte langit terbakar datang ke Kekaisaran King Suan untuk menyaksikan pertempuran sembilan negara. Lu Nantian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan cahaya tajam muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di atas kota Kekaisaran, ada Vermilion Bert yang tampak seperti nyala api. Musue dengan tenang melihat lukisan asal bunga persik. Merindukan, Anda datang jauh-jauh dari Akademi Jiasen. Mengapa kamu tidak pergi dan menemuinya? Di belakangmu Musue, pria bertopeng hantu tiba-tiba berbicara. Tidak dibutuhkan. Kita akan bertemu di Akademi Jiasen. Jika aku melihatnya sekarang, aku hanya akan mengalihkan perhatiannya. Musue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Akademi Jiasen tidak semudah itu untuk dimasuki. Terlebih lagi, dia terlalu lemah sekarang. Dia nyaris tidak berhasil masuk ke lima besar peringkat Kaisar. Akan lebih sulit lagi baginya untuk masuk Akademi Jiasen. Kiyu Yan menggelengkan kepalanya. Saya yakin dia bisa masuk Akademi Jiasen. Tidak ada alasan, itu hanya intuisi saya. Saya tahu dia tidak akan mengecewakan saya. Bibir Musue membentuk senyuman tiada taraf. Di langit, ketika gulungan gambar terbentang seluruhnya, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan secara akurat mendarat di tubuh para jenius. Suara mendesing. Tiba-tiba, para jenius di alun-alun tersedot ke dalam diagram asal bunga persik tanpa terkendali. Riak mulai muncul di permukaan diagram asal bunga persik. Riak mulai terbentuk di permukaan diagram asal bunga persik. Setiap orang yang bersentuhan dengan diagram asal bunga persik akan menyebabkan terbentuknya riak di permukaan diagram asal bunga persik. Dalam sekejap mata, lebih dari 1.800 orang jenius di alun-alun semuanya tersedot ke dalam gambar asal bunga persik Kaisar teratai perlahan turun dari langit dan menggoyangkan lengan bajunya Dia tersenyum dan berkata, pertempuran di gambar asal bunga persik akan berlangsung lama Semuanya, silakan duduk dan menunggu Begitu dia mengatakan ini, sejumlah besar penari anggun bergegas keluar dari ruang singgah sana Meja-meja ditata satu demi satu, dan anggur lezat serta buah-buahan langka disajikan Penguasa delapan negara besar, leluhur dari lima keluarga besar, serta Aoki dari Balai Naga Biru dan penguasa Surgawi Tirani, duduk di atas meja tanpa ragu-ragu Kaisar teratai menjadi tuan rumah kali ini, jadi dia duduk di kursi utama dengan senyuman di wajahnya Apakah kamu Luhantian? Saya mendengar dari murid saya bahwa umur anda kurang dari 200 tahun, tetapi anda berhasil berkultivasi ke alam kedaulatan Surgawi Bakat anda adalah salah satu yang paling menantang surga yang pernah saya lihat Penguasa Surgawi Tirani duduk di samping Luhantian dengan pedang besar di punggungnya Matanya bersinar terang saat dia menatap Luhantian yang ceroboh di depannya Meskipun penampilan Luhantian agak tak tertahankan untuk dilihat, orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah penguasa daerah Mengapa mereka peduli dengan hal-hal seperti itu? He he, untungnya, meski saya sedikit tampan, bakat saya masih tergolong biasa-biasa saja Luhantian terkekeh sambil mengunyah makanan di mulutnya Penguasa Surgawi yang tirani tidak bisa berkata-kata Pada saat ini, sebagian besar orang di meja fokus pada diagram asal bunga persik Mereka semua mencari kultifator jenius milik mereka di diagram Meskipun Luhantian ceroboh, pandangannya kadang-kadang tertuju pada diagram asal bunga persik Dia sedang mencari sosok Zuawen Diagram asal bunga persik adalah senjata kaisar yang disempurnakan oleh kaisar biru langit Itu adalah dunia tersendiri Terlebih lagi, dunia ini tidak sepi dan tidak bernyawa Ada banyak makhluk hidup di dalamnya Kaisar Azure telah menyiapkan banyak tempat berbahaya di dalam diagram asal bunga persik Binatang asal yang mengerikan biasanya bersembunyi di tempat-tempat berbahaya ini Binatang asal ini ditangkap oleh kaisar biru langit dari dunia luar Bahkan ada binatang asal yang kuat yang telah mencapai alam berdaulat keempat Selain itu, ada banyak manusia yang tinggal di dalam diagram asal bunga persik Manusia-manusia ini adalah penduduk asli diagram asal bunga persik Setelah kaisar Azure menyempurnakan diagram asal bunga persik Mereka lahir dari Sovereinkinya Manusia dalam diagram asal bunga persik hanya cocok untuk tinggal di dalam diagram asal bunga persik Jika mereka meninggalkan diagram asal bunga persik Mereka akan berubah menjadi abu Inilah tragedi manusia yang lahir di diagram asal bunga persik Tatapan Luhantian menyapu sosok-sosok di diagram asal bunga persik Tiba-tiba, pandangannya berhenti di suatu tempat Senyuman aneh muncul di bibirnya saat dia berkata Keberuntungan anak ini cukup bagus Mengikuti pandangan Luhantian Luhantian juga melihat suawan di diagram asal bunga persik Pandangan aneh juga muncul di matanya Suawan, dengan peti mati hijau di punggungnya Muncul di lembah yang agak terpencil Lembah itu diselimuti kabut tebal Membuatnya tampak seperti ilusi Di bawah kabut ada sumber air panas yang cukup besar Dan mengeluarkan uap panas Basis budidaya Luhantian dan Luhantian sangat tinggi Dan mata mereka setajam lang Secara alami, sekilas mereka bisa melihat Ada sesosok cantik yang sedang mandi di sumber air panas tersebut Apalagi sosok cantik ini adalah seorang wanita muda yang cukup cantik Suawan, keberuntungan bocah ini dengan wanita tidaklah buruk Luhantian menggosok tangannya dan tertawa kecil Kemunculan itu segera menyebabkan penguasa langit Yang mendominasi di sampingnya memiliki garis-garis hitam Di sekujur kepalanya Apakah orang ini benar-benar ahli realem Empyrean? Kenapa dia sama sekali tidak terlihat Seperti seorang Empyrean? Sebaliknya, dia tampak seperti orang biasa Saat dia tersedot ke dalam diagram asal bunga persik Suawan merasakan dunia berputar Saat dia merasa pusing Segera setelah itu, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah Dan dia muncul di sebuah lembah Lembah Jejak keterkejutan muncul di mata Zuowen saat dia mengamati sekelilingnya Namun, ekspresinya dengan cepat berubah waspada saat dia mengamati sekelilingnya Diam-diam menjaga kewaspadaannya Dia sangat asing dengan diagram asal bunga persik Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dalam Dia tidak punya pilihan selain waspada Suara gemercik air langsung menarik perhatian Zuowen Pandangannya sedikit bergeser, dan Zuowen menemukan bahwa di tengah lembah Ada lapisan kabut yang sangat tebal Kabut naik, dan uap air menjadi pekat Samar-samar, Zuowen bisa melihat sosok yang samar-samar terlihat di dalam kabut Ada orang di sini Karena kabutnya terlalu kabur, Zuowen tidak dapat melihat dengan jelas makhluk seperti apa yang ada di dalam kabut itu Melihat sekeliling lagi, Zuowen dengan putus asa menemukan bahwa lembah itu dikelilingi oleh penghalang yang sangat kokoh Tidak ada satupun jalan keluar, dan satu-satunya jalan keluar adalah kabut di depannya Penemuan ini menyebabkan Zuowen mengerutkan kening Sepertinya aku hanya bisa bergerak maju Mata berkedip-kedip, Zuowen perlahan maju Semakin dekat dia ke depan, Zuowen semakin waspada Dia tahu bahwa karena Kaisar Azure telah mengizinkan begitu banyak orang jenius untuk bertarung di dalam diagram asal bunga persik Pasti ada banyak area berbahaya di dalamnya Jika tidak ada bahaya di dalam, Zuowen tidak akan mempercayainya Saat dia perlahan mendekat, langkah Zuowen sangat lembut Saat dia semakin dekat, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu sangat mirip dengan sosok manusia Hal ini membuat Zuowen sangat bingung Mungkinkah orang jenius lainnya? Zuowen tahu bahwa diagram asal bunga persik sangat luas Dan para jenius yang memiliki jejak akan dipindahkan ke diagram asal bunga persik dengan cara yang sangat acak Meskipun 1800 orang tampak seperti jumlah yang sangat besar, diagram asal bunga persik terlalu besar Kemungkinan 1800 orang dipindahkan ke tempat yang sama sangatlah kecil Meskipun dia sangat bingung, Zuowen menjadi lebih waspada Tentu saja, Zuowen tidak pernah membayangkan akan ada manusia asli di diagram asal bunga persik Sebelum membuka diagram asal bunga persik, Kaisar Azure tidak mengatakan apapun Semuanya harus dieksplorasi sendiri Hal ini juga menyebabkan Zuowen sama sekali tidak mengerti tentang diagram asal bunga persik 664 Di dalam kabut, kulit seputih salju perlahan muncul di depan mata Zuowen Itu sebenarnya adalah seorang wanita muda yang sedang mandi di sumber air panas Rambut wanita itu lembab dan menutupi bahunya Kulitnya putih dengan semburat merah, seperti setitik merah di salju Zuowen tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini Dia tertegun pada awalnya dan tanpa sadar mundur selangkah Dengan langkah inilah dia secara tidak sengaja menginjak batu di belakangnya Dentang Suara kaki yang membentur batu langsung terdengar samar di lembah Suaranya sekeras dan sejelas lonceng besar di lembah kosong Siapa ini? Tangisan dingin dan indah terdengar Segera terdengar suara percikan air yang jernih Wanita di sumber air panas melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan energi yang melonjak langsung menghantam Zuowen Di saat yang sama, sumber air panas beterbangan dan menjelma menjadi tirai hujan yang menutupi tubuh cantiknya Zuowen mengangkat alisnya dan menggoyangkan lengan bajunya, langsung menetralkan kekuatannya Dia berkata dengan acuh tak acuh, Nona Saya tidak punya niat menyinggung Anda Suatu kebetulan saya memasuki tempat ini Setelah melakukan kontak dengan kekuatan tersebut Zuowen dengan ragu menemukan bahwa kultivasi wanita itu sangat rendah Itu sebenarnya hanya terjadi di sekitar wilayah raja manusia Dia hanya perlu mencubitnya sampai mati dengan kekuatan seperti ini Kultivasinya sangat rendah Dia tidak mungkin menjadi jenius dari sembilan kabupaten dengan budidaya rendah Lalu dari mana asal wanita ini? Tingkat budidaya wanita itu terlalu rendah Zuowen tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi seorang jenius di sembilan kabupaten Setelah berpikir beberapa lama, Zuowen memikirkan sebuah kemungkinan Mungkinkah ada manusia di diagram asal bunga persik? Zuowen berpikir dengan terkejut saat alisnya berkerut Berdesir Tirai air terbuka dan menampakkan sosok itu sekali lagi Wanita muda itu sudah mengenakan pakaiannya Namun, masih ada bekas air di rambut hitam legamnya Memberinya persona berbeda Sekarang, Zuowen mulai mengamati dengan cermat wanita muda di depannya Dia belum terlalu tua dan seumuran dengan Zuowen Dia memiliki sosok anggun dan wajah cantik Dia bisa dianggap cantik Namun, dia jauh lebih rendah daripada Luo Xing dan Qinglian Belum lagi Mu Chengzui Dasar bejat Kamu benar-benar berani mengintip pemandian nona muda ini Kamu benar-benar terlalu berani Aku pasti akan membunuhmu Melihat wajah Zuowen tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah Dan malah bersikap seolah-olah itu wajar saja Wajah cantik wanita itu berubah drastis Memperlihatkan ekspresi kemarahan Pemuda di depannya ini terlalu penuh kebencian Suara mendesing Dengan tepukan ringan dari tangannya yang seperti batu giyok Semua air di sumber air panas melonjak Dan berubah menjadi naga air yang panjangnya puluhan kaki Sisik naga di tubuhnya dingin Dan memancarkan cahaya yang menyilaukan Auman naga air Pergilah ke neraka Dasar bejat Wanita itu berteriak Mata indahnya dipenuhi cahaya dingin Dia mengayunkan tangannya yang seperti batu giyok Tiba-tiba Naga air besar itu meraung dan membuka mulutnya untuk menelan Zuowen Dalam sekejap Sosok Zuowen tenggelam Huh Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda Anda layak mati Melihat sosok yang ditelan naga air Bibir wanita itu membentuk senyuman dingin Raungan naga air adalah teknik baju besi keluarganya yang paling kuat Pangkatnya berada di peringkat bumi atas Bahkan seorang pejuang di puncak alam raja manusia akan kesulitan menghadapi raungan naga air Aura pemuda di depannya ini sangat lemah Tentu saja Wanita itu tidak percaya bahwa kultivasi orang ini akan tinggi Terlebih lagi Orang ini masih muda dan kekuatannya mungkin lebih rendah dari miliknya Jika dia ditelan oleh raungan naga air Dia pasti akan mati Aku bahkan tidak bisa mandi tanpa khawatir Aku tidak percaya aku bertemu dengan orang bejat yang tidak tahu apa yang baik untuknya Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mengabaikan sosok yang sudah ditelan naga air Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang keluar lembah Jelas berniat meninggalkan tempat ini Namun, setelah wanita itu pergi Naga air yang awalnya melonjak dan menakutkan tiba-tiba meraung Dan langsung meledak menjadi tirai air yang tak terhitung jumlahnya Zuo Wen perlahan keluar dari dalam tirai air dengan ekspresi merenung di matanya Wanita ini jelas bukan seseorang dari dunia luar peta asal bunga persik Jika memang ada manusia asli di peta asal bunga persik Maka wanita ini pasti salah satunya Melihat sosok yang perlahan menghilang, Zuo Wen sedikit mengernyit Peta asal bunga persik ini memang merupakan senjata kaisar Ia bahkan bisa memelihara manusia Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak seluas kekaisaran King Suan Itu juga tidak jauh dari dunia nyata Peta asal bunga persik terlalu asing bagiku Aku perlu memahami situasinya terlebih dahulu Mengikuti wanita ini adalah pilihan yang baik Matanya berkedip Zuo Wen akhirnya memutuskan untuk mengikuti wanita ini Dan memahami situasi di sini terlebih dahulu Dengan menjentikan jarinya, Zuo Wen mengeluarkan topeng perunggu Dari cincin rohnya dan menaruhnya di wajahnya Topeng perunggu adalah harta karun roh Di tanah warisan setan darah Itu bisa menyembunyikan aura seseorang Dan membuat orang lain tidak bisa melihatnya Meskipun kualitas topeng ini tidak tinggi Efeknya cukup istimewa, jadi Zuo Wen menyimpannya Menepuk peti mati hijau Zuo Wen untuk sementara memasukkan peti mati hijau penekan iblis Ke dalam cincin rohnya Peti mati hijau penekan iblis terlalu mencolok Jika dia bertemu dengan peserta lain Mereka mungkin akan mengenalinya sebagai Zuo Wen Dari kabupaten mungkin dengan sekali pandang Suara mendesing Dengan menghentakkan kakinya Zuo Wen seperti burung terbang Menghilang dari tempatnya dan terbang keluar lembah Dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat Di luar lembah ada ruang terbuka Yang agak luas di dalam hutan Saat ini, ada sekelompok orang di ruang terbuka Diam-diam menunggu sesuatu Ada sekitar 20 orang dalam kelompok ini Pemimpinnya adalah seorang tetua Berjubah abu-abu dengan mata tajam Kelompok ini pada dasarnya mengikuti petunjuk orang tua ini Terbukti, pamor sesepu ini di grup tidaklah rendah Kakak perempuan akan segera keluar Di samping tetua berjubah abu-abu Seorang gadis muda dengan ekspresi anggun Menatap ke arah lembah di depannya Dan berkata dengan tegas Ya, sudah lebih dari 2 jam Nona akan segera keluar Kali ini, kita harus mundur secara diam-diam Kita harus benar-benar aman Saya khawatir keluarga Huang akan menyadari Ada sesuatu yang tidak beres dan mengejar kami Penatua berjubah abu-abu itu Sedikit mengernyit dengan sedikit kekhawatiran Di antara alisnya Dia tampaknya sangat takut pada keluarga Huang Keluarga Huang Ketika gadis muda di sampingnya mendengar Dua kata keluarga Huang Dia mengepalkan tinjunya Dan sedikit kebencian muncul di wajah cantiknya Nona kedua Anda dan Nona adalah harapan kebangkitan keluarga Wu kami Selama kalian berdua tidak jatuh ke tangan keluarga Huang Keluarga Wu kita akan memiliki harapan untuk bangkit Orang tua itu menepuk bahu gadis muda itu dan berkata Elder Wu, saya tahu Kakak perempuan dan saya tidak akan mengecewakan harapan Anda Gadis muda itu menganggup dengan serius Suara mendesing Sosok cantik tiba-tiba terbang keluar dari lembah di depan mereka Menyebabkan mata Situa dan gadis muda berbinar Ketika sosok cantik ini akhirnya muncul di hadapan mereka Yang muncul di hadapan mereka adalah gadis muda yang baru saja ditemui Suawan di lembah Merindukan Apa yang salah? Ada yang salah dengan kulitmu? Panca indera tetua berjubah abu-abu itu tajam Dia segera menyadari ada yang salah dengan ekspresi gadis muda itu dan dengan cepat bertanya Gadis muda itu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya Bukan apa-apa, ayo cepat Tidak ada yang tahu apakah keluarga Huang akan mengejar kita atau tidak Tetua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit Dia tahu gadis muda itu pasti menemukan sesuatu di lembah Namun, karena dia tidak ingin membicarakannya, dia tidak bisa bertanya Ayo pergi, kita harus mencapai Green Fire City dalam waktu tiga hari Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi Tetua itu berteriak dengan suara pelan dan segera memimpin tim maju menyusuri jalur hutan Segera, mereka menghilang dari ruang terbuka di hutan Tidak lama setelah tim menghilang, sesosok tubuh perlahan keluar dari lembah Orang ini membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya dan mengenakan topeng hijau di kepalanya Dia tampak sangat aneh dan dingin Itu adalah Zua Wen Keluarga Huang, keluarga Wu, kota api hijau Melihat tim yang sudah pergi, Zua Wen bergumam pelan Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di tempat, mengikuti di belakang tim Baru saja, Zua Wen telah menyelidiki tim tersebut Orang terkuat di tim adalah tetua berjubah abu-abu Dia harus menjadi prajurit tahap raja duniawi awal Dengan kekuatan Zua Wen, akan sangat mudah baginya untuk melawan sekelompok orang ini Tentu saja, Zua Wen bukanlah seseorang yang mencari masalah tanpa alasan Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami situasi di peta asal bunga persik dan kemudian menemukan kontestan lainnya Dia hanya perlu masuk seratus besar untuk mendapatkan segel di tubuh mereka Malam tiba, tirai malam turun seperti awan hitam dan menutupi seluruh dunia hutan Pada saat ini, tim yang dipimpin oleh tetua berjubah abu-abu berhenti di ruang terbuka dan mendirikan kemah Mereka menyalakan api unggun Di malam hari, binatang buas berkeliaran Ditambah dengan kegelapan, mustahil untuk melihat jari sendiri Sama sekali tidak cocok untuk bepergian Di depan tenda, tetua berjubah abu-abu Dua gadis dan sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun dan mengobrol satu sama lain Suasananya sangat sunyi Berderak Suara dahan patah yang diinjak terdengar Segera, semua orang di depan api unggun berdiri dengan suara swash Mereka menatap hutan di depan mereka dengan waspada Hanya untuk melihat sosok hitam perlahan berjalan keluar dari kegelapan hutan Ketika sosok hitam itu akhirnya muncul di depan semua orang Ekspresi mereka menjadi sangat waspada Ini karena orang di depan mereka memakai topeng hijau Aura di tubuhnya sama-sama terlihat Sehingga mustahil untuk mendeteksi kekuatan aslinya Siapa kamu? Tetua berjubah abu-abu itu mengerutkan alisnya dan berteriak dengan tegas Jangan salah paham Saya hanya seorang pejalan kaki yang lewat Karena hutan di sini terlalu lebat Saya sempat tersesat sejenak Saya hanya melihat cahaya di sini sebelumnya Jadi saya datang ke sana Bisakah saya menginap di sini malam ini? Suara zuawan tertahan dan tubuhnya sedikit gemetar Dia tampak seperti seorang pejalan kaki tak berdaya yang benar-benar tersesat Pertunjukan ini langsung membuat banyak orang di depan api unggun lengah Bahkan ada beberapa orang yang memandang zuawan bertopeng dengan jijik Meskipun ini adalah bagian dalam diagram asal bunga persik Ini masih merupakan dunia para pembudidaya Tema utamanya adalah yang kuat dihormati dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat Jika Anda tidak kuat, tentu Anda tidak akan dihormati oleh orang lain Lalu kenapa kamu memakai topeng? Kamu sangat licik, sekali lihat dan aku tahu kamu bukan orang baik Gadis muda yang ditemuinya di pemandian air panas tiba-tiba bertanya dengan suara tegas Zuawan mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya Bukannya aku licik, tapi wajahku pernah dirusak oleh seseorang Itu sangat jelek, jadi tentu saja aku tidak berani menunjukkan wajah asliku Oh, Anda pernah cacat sebelumnya Jika Anda melepas topeng Anda dan membiarkan kami memeriksa kebenaran kata-kata Anda Kami akan membiarkan Anda tetap berada di kru Bagaimana dengan itu? Mata indah gadis muda itu berkedip saat dia tiba-tiba melamar 665 Oh, jadi kamu tidak berani melepasnya Karena kamu tidak berani melepasnya, pergilah Tim kami tidak akan menerima Anda Wanita muda itu mencibir Jika itu masalahnya, maka aku akan melepasnya Aku hanya berharap kamu tidak takut Zuo Wen mengangkat bahu dan perlahan melepas topengnya di bawah tatapan semua orang Setelah itu, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya langsung terkejut Ekspresi wanita muda dan wanita lainnya bahkan sangat berubah Dan mereka buru-buru memalingkan muka Di balik topeng, yang muncul di depan semua orang adalah wajah yang dimutilasi parah Itu tampak sangat ganas dan menakutkan Cepat angkat, kami percaya padamu Tetua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata dengan cepat Wajahnya memang menakutkan bahkan dia merasa sedikit takut Melebarkan tangannya, Zuo Wen memasang kembali topeng itu ke wajahnya Setelah mengembangkan nirwana matahari besar Kendali Zuo Wen atas tubuhnya telah mencapai tingkat yang luar biasa Memodifikasi otot wajahnya untuk sementara bukanlah hal yang sulit Tentu saja modifikasi ini hanya bisa dipertahankan untuk sementara waktu Jika ia ingin mempertahankannya dalam waktu lama Maka akan menyebabkan kerusakan parah pada otot wajahnya Sekarang kamu harus percaya padaku, kan? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh Ya, aku akan mempercayaimu untuk saat ini Namun, jika saya mengetahui Anda bertingkah aneh Jangan salahkan saya karena tidak sopan Penatua berjubah abu-abu itu menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh Zuo Wen tidak peduli dengan tetua berjubah abu-abu dan sikap tidak ramah lainnya Dia dengan santai menemukan sudut terpencil dan duduk diam Tujuannya bergabung dengan tim adalah untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini Dari percakapan mereka dan menuju ke kota api hijau yang mereka sebutkan Penatua berjubah abu-abu dengan santai menatap Zuo Wen dan mengabaikannya Sebaliknya, dia duduk mengelilingi api unggun dan mengobrol santai dengan yang lain Bagi yang lebih tua, Zuo Wen hanyalah orang yang lewat Yang lain juga mengabaikan Zuo Wen yang duduk di sudut Mereka sengaja atau tidak sengaja menjauhkan diri dari Zuo Wen Ini bukan hanya karena penampilannya yang jelek Tapi juga karena tidak ada jejak gejolak Yuan Power di tubuh Zuo Wen Aura di tubuh Zuo Wen telah sepenuhnya ditarik kembali Dan tidak ada yang bisa melihat kondisi kultifasi Zuo Wen Mereka hanya mengira yang pertama hanyalah sampah tanpa basis budidaya Di dunia di mana yang kuat dihormati Sampah tanpa pengolahan dipandang rendah dan ditertawakan oleh hampir semua orang Tentu saja, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang-orang seperti itu Di dalam hati mereka, bahkan ada sedikit rasa superioritas Manusia memang seperti ini Begitu mereka menemukan seseorang yang lebih rendah dari mereka Tanpa sadar mereka akan merasakan superioritas Terkadang, rasa superioritas ini tidak bisa dijelaskan Nona muda sulung, latar belakang orang ini tidak diketahui Apakah kita benar-benar akan menerimanya? Wu tua tiba-tiba berbisik kepada wanita muda itu Saya baik-baik saja Dia hanya seorang cacat tanpa budidaya apapun Saya tidak bermaksud menerimanya Setelah malam ini, kita bisa menyuruhnya pergi Lagipula, kita sedang terburu-buru Menahan beban seperti itu hanya akan mendatangkan masalah Kata wanita muda itu acuh tak acuh Mata gadis muda itu bersinar dengan rasa kasihan saat dia berkata dengan lembut Orang ini tidak memiliki basis kultivasi dan wajahnya telah rusak Dia pasti orang yang menyedihkan Mengapa kita tidak mengirimnya ke Green Fire City? Terlalu berbahaya di hutan belantara ini Sia kecil, justru karena orang ini tidak memiliki basis kultivasi Sehingga kita tidak bisa membawanya bersama kita Dengan adanya dia, dia hanya akan menjadi beban bagi kita Ketika keluarga huang menyusul kita, keuntungannya tidak akan didapat Menanggung kerugiannya, wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata Mendengar ini, kelopak mata wanita muda itu sedikit terkulai Mata indahnya tanpa sadar menatap sosok kesepian di pojok Dengan sentuhan rasa ingin tahu dan kasihan di matanya Zuawan secara alami mendengar percakapan antara lelaki tua berjubah abu-abu dan dua lainnya Tetapi hatinya tidak terlalu tergerak Begitulah keadaan dunia saat ini Tanpa kekuatan, tidak ada rasa hormat Zuawan tidak menunjukkan kekuatannya Jadi tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan rasa hormat sedikitpun Terlebih lagi, dengan basis dan kekuatan kultifasi Zuawan saat ini Orang-orang ini benar-benar tidak menaruh perhatian pada Zuawan Oleh karena itu, perkataan orang lain tidak mempengaruhi Zuawan sama sekali Karena mereka tidak berada pada level yang sama Namun, Zuawan memiliki kesan yang baik terhadap gadis yang lebih muda itu Gadis ini jelas tidak punya banyak pengalaman dan naif Zuawan juga memiliki kesan yang baik tentang kenaifan ini Zuawan diam-diam duduk di sudut Diskusi di sekitarnya pada dasarnya ditangkap oleh Zuawan Seiring berjalannya waktu, Zuawan juga mengetahui beberapa hal dari diskusi di sekitarnya Pada saat yang sama, Zuawan juga mempelajari tentang distribusi kekuatan secara umum di peta asal bunga persik Ternyata total ada tiga negara besar yaitu Sueyue, Huoyan dan Bianhai Ketiga negara tersebut tersebar dalam bentuk segitiga Di tengah-tengah tiga negara besar tersebut, terdapat kawasan gelap yang disebut Heart of Darkness Itu dipenuhi kabut hitam beracun sepanjang tahun Kabut hitam beracun di Heart of Darkness sangat menakutkan Bahkan jika seorang penggarap realem Raja Surgawi masuk, mereka akan mati dalam waktu dua jam Hanya para penggarap realem Kaisar tertinggi yang hampir tidak bisa memasuki Heart of Darkness Tiga negara besar tentu saja memiliki penguasanya masing-masing Basis budidaya mereka sangat mengerikan, dan mereka semua adalah pembudidaya alam Kaisar tertinggi Terlebih lagi, dari diskusi di sekitarnya, terlihat bahwa di tiga negara besar, penguasanya adalah yang terkuat Namun mereka hanyalah penggarap alam Kaisar tertinggi Seorang kultifator alam Kaisar keempat sepertinya belum pernah muncul sebelumnya Zuawan merasa bahwa Heart of Darkness di tengah-tengah tiga negara besar Kemungkinan besar adalah tempat yang sangat penting Tentu saja, jika seseorang ingin mengetahui rahasia hati kegelapan Mereka harus menemui penguasa tiga negara besar untuk mendapatkan pemahaman kasarnya Orang awam tidak akan tahu sama sekali Daerah di mana dia berada sekarang adalah salah satu dari tiga negara besar, Bian Hai Distribusi kekuasaan di Bian Hai didasarkan pada jumlah kota Ada total 15 kota di Bian Hai Di luar kota, banyak suku kecil berkumpul Penguasa suatu negara menguasai kota, dan penguasa kota menguasai suku-suku yang berada di bawah komandonya Hirarkinya sangat jelas Kelompok ini berasal dari suku Batu Hitam yang letaknya tidak jauh dari kota Api Hijau Mereka adalah salah satu dari dua keluarga besar di suku Batu Hitam, keluarga Wu Keluarga lainnya adalah keluarga Huang Awalnya, keluarga Wu dan keluarga Huang dari suku Batu Hitam berimbang Namun, keluarga Huang tiba-tiba menerima dukungan dari orang misterius kemarin Orang misterius itu sangat kuat, dan hanya dengan satu gerakan, kepala keluarga Wu langsung terbunuh Dengan kematian kepala keluarga, keluarga Wu segera mengalami kekacauan Kepala keluarga Huang memimpin bawahannya dan menyerang keluarga Wu dalam sekejap Hanya dalam satu malam, keluarga Wu dimusnahkan Untungnya, kepala keluarga Wu telah mengatur agar dua putrinya diam-diam meninggalkan keluarga Wu melalui jalan rahasia Kelompok selusin orang ini adalah keturunan terakhir keluarga Wu Wanita muda itu adalah putri tertua keluarga Wu, bernama Wu Si Gadis bungsunya adalah putri kedua keluarga Wu, bernama Wu Si Penatua berjubah abu-abu yang mengawal kelompok ini adalah pengurus rumah tangga keluarga Wu, bernama Wu Yong Kekuatannya berada pada tahap awal alam Raja Bumi, dan dia adalah orang terkuat di grup ini Saat Zuawan diam-diam memikirkan tentang distribusi kekuatan dalam diagram asal bunga persik dan niat Kaisar Azure Angin harum bertiup, dan sosok cantik muncul di depan mata Zuawan Sedikit mengangkat kepalanya, dia melihat Wu Si yang murni dan cantik menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata besar dan berair Siapa namamu? Bisakah Anda memberitahu saya? Wu Si tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ringan Zuawan sedikit terkejut, Wu Si ini sungguh naif Penampilannya tadi sangat jelek, namun gadis ini justru berani berinisiatif mendekatinya Namaku Zuawan, apakah kamu tidak takut dengan penampilan jelekku? Zuawan berkata sambil tersenyum ringan Aku tidak bisa melihat wajahmu jika kamu memakai topeng Mengapa saya harus takut? Mata Wu Si melengkung menjadi sepasang bulan sabit, memperlihatkan sepasang gigi taring kecil yang lucu saat dia tersenyum manis Itu benar, Zuawan juga tersenyum Mengapa kamu dirusak oleh seseorang? Apakah itu dilakukan oleh musuhmu? Wu Si seperti anak kecil yang penasaran, matanya yang indah menatap wajah Zuawan saat dia bertanya Bisa dibilang begitu, itu semua sudah berlalu Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh Oh, jawab Wu Si, dan mereka berdua terdiam Setelah beberapa lama, Wu Si tiba-tiba berkata Jangan khawatir Saya akan meminta saudara perempuan saya untuk menjaga Anda tetap di grup Kami akan pergi ke Green Fire City kali ini, dan Anda dapat mengikuti kami ke sana Green Fire City akan jauh lebih aman Setelah mengatakan ini, Wu Si tersenyum manis dan kembali ke sisi Wu Si di depan api unggun Gadis kecil yang menarik Bibir Zuawan membentuk senyuman Setelah Wu Si kembali ke sisi Wu Si, dia membisikkan beberapa kata ke telinga Wu Si Alis Wu Si yang panjang dan indah segera menyatu, dan mata indahnya sedikit bergeser Langsung mendarat di tubuh Zuawan di sudut saat ekspresi merenung muncul di wajahnya Wu Si perlahan berdiri dan berjalan di depan Zuawan Melihat ke bawah dari atas, dia berkata dengan acuh tak acuh Siya kecil berkata bahwa dia berharap kelompok kami akan menjagamu Kamu juga harus tahu bahwa kamu adalah sampah tanpa budidaya apapun Dan bergabung dengan kami hanya akan menyeret kami ke bawah Namun, Siya kecil sudah memohon kepadaku Mengingat wajah Siya kecil, kelompok kami akan menerimamu Namun, Anda tidak dapat mempengaruhi kemajuan grup kami Jika tidak, saya akan menjadi orang pertama yang mengeluarkan Anda dari grup Juga, jangan mencoba mendekati Little Siya Dia bukanlah orang yang bisa disentuh oleh sampah sepertimu Sebagai seorang manusia, yang terbaik adalah mengetahui batasanmu sendiri Setelah berbicara, Wu Si tidak lagi melihat ke arah Zuawan, dan kembali ke api unggun Mungkin menurut pendapatnya, Zuawan bahkan tidak layak untuk dilihat kedua kali Melihat Wu Si kembali ke api unggun, Zuawan menggelengkan kepalanya Dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata gadis ini, dan malah menundukkan kepalanya lagi Diam-diam mengedarkan Yuan Power di tubuhnya untuk berkultivasi Tentu saja, di mata Wu Si dan yang lainnya, tindakan Zuawan secara alami dianggap sebagai tanda rendah diri Dan terlalu malu untuk mengangkat kepalanya untuk melihatnya Sontak hal itu membuat penonton di depan api unggun tertawa terbahak-bahak Benar-benar sampah, bahkan tidak sedikitpun seperti laki-laki Wu Si menggelengkan kepalanya, wajahnya yang cantik dipenuhi ejekan Awalnya, dia sangat meremehkan kurangnya kultivasi Zuawan Sekarang setelah dia melihat betapa tidak berdayanya pria itu, ejekan di dalam hatinya menjadi semakin intens saat seringai muncul di wajahnya Wu Si mau tidak mau mengungkapkan sedikit kekecewaan Terbukti, pikiran di dalam hatinya mirip dengan pikiran Wu Si Tindakan Zuawan yang tidak berdaya memang menyebabkan kesan baiknya terhadap Zuawan menurun drastis 666 Di pagi hari yang sejuk, diiringi gemerisik angin musim gugur Seberkas sinar matahari yang hangat menyinari awan, membuat hutan yang semula sepi menjadi semarak Saat ini, Wu Si, Wu Siya dan yang lainnya sudah bangun pagi dan sedang mengemasi tenda mereka Bersiap untuk berangkat ke kota api biru Di bawah pohon yang layu, Zuawan duduk bersilah, diam-diam membuka matanya Dia menatap orang-orang di sekitarnya yang sedang mengemasi tenda mereka, tatapannya setenang air Kemarin, meskipun Wu Si memberinya kesempatan untuk bertahan di tim Tidak ada seorang pun di tim yang memiliki kesan baik terhadapnya Tentu saja, tidak ada yang mau memberikan ruang untuknya di tenda Bahkan ada banyak orang yang berbicara di belakang Zuawan Zuawan secara alami melihat sikap orang lain, tetapi dia tidak mengambil hati Di mata Zuawan, orang-orang ini hanyalah katak di dasar sumur Bagaimana dia, yang berada di luar sumur, bisa peduli dengan hal seperti itu Jika bukan karena dia tidak mengetahui rute menuju kota api biru Dia tidak akan berencana mengikuti tim Wu Si Dia akan langsung bergegas ke Blue Fire City Zuawan tahu bahwa begitu dia mencapai kota api biru Dia akan dapat memperoleh lebih banyak informasi di dalam kota Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan peta spesifik dari diagram asal bunga persik Dia punya firasat samar bahwa Heart of Darkness yang dikelilingi oleh tiga negara besar Kemungkinan besar menyembunyikan semacam rahasia Apalagi itu adalah rahasia yang sangat bermanfaat bagi para peserta Ketika diagram asal bunga persik dibuka, Kaisar Azure tidak menyebutkan petunjuk apapun Namun, susunan geografis dari tiga negara besar seharusnya menjadi petunjuk yang diberikan oleh Kaisar Biru Langit Jika Zuawan tidak salah, Heart of Darkness seharusnya menjadi medan perang terakhir dari diagram asal bunga persik Seperti yang dikatakan Kaisar Azure, diagram asal bunga persik akan dibuka selama setahun penuh Tahun ini para peserta terus mengeksplorasi diagram asal bunga persik Ketika tahun ini berlalu, para peserta kemungkinan besar harus bertarung sampai mati Oleh karena itu, Zuawan tidak terburu-buru Setahun sudah cukup baginya untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi Sejak dia melihat dua orang jenius yang mengerikan, Huang Fu Ji dan Guo Seng Zuawan benar-benar mengalami teror dari sepuluh orang jenius teratas dalam peringkat Kaisar Biru Langit Meskipun Zuawan yakin dengan kekuatannya sendiri, dia masih merasa akan sangat sulit baginya untuk menghadapi Huang Fu Wu Ji dan Guo Seng Zuawan, berapa lama kamu akan tidur? Kami akan berangkat! Cepat bangun! Jangan buang waktu kita! Wu Si tiba-tiba berteriak pada Zuawan dengan ekspresi tidak menyenangkan Sambil mengangkat bahu, Zuawan tidak menjawab Sebaliknya, dia perlahan mengikuti di belakang kelompok itu, tampak sangat tidak mencolok Melihat Zuawan yang diam-diam mengikuti di belakangnya, sudut mulut Wu Si sedikit bergerak Dia berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada gunanya Kewaspadaannya sangat buruk, jika dia tidak ada dalam kelompok kita, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati Di belakang kelompok, Zuawan mengerutkan kening Kata-kata Wu Si sangat kasar Zuawan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tidak terlalu memikirkannya Melihat penampilan, yes men, Zuawan, rasa jijik di mata Wu Si menjadi semakin intens Penghinaan di matanya bahkan meningkat ke tingkat jijik Saudari Si, bukankah kata-katamu terlalu kasar? Wu Si berhati lembut dan membela Zuawan Sia kecil, kamu terlalu naif Di dunia ini, tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk hidup terlalu lama Orang ini tidak memiliki kultivasi dan tidak ada bedanya dengan orang cacat Jika orang seperti itu hidup di dunia ini, dia hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain Mengapa kita harus bersikap sopan kepada orang yang lemah? Wu Si berkata tanpa basa-basi Tapi, bagaimanapun juga, dia juga rekan satu tim kita Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti ini Mata indah Wu Si berbinar Mengizinkan dia mengikuti kelompok kita sudah merupakan kebajikan terbesar yang bisa kita berikan padanya Yah, kamu tidak perlu memohon padanya Aku tidak akan menjelek-jelekkan dia di masa depan Wu Si menepuk kepala Wu Si dan berkata dengan sikap memanjakan Nona-nona, ayo berangkat Wu Yong menunggangi kuda tinggi di depan dan berteriak keras Dia memimpin kelompoknya menuju jalan kecil di hutan di depan dengan kecepatan konstan Kelompok itu tidak melambat sama sekali karena Zuawan Awalnya, Wu Si sedikit khawatir Zuawan tidak akan mampu mengikutinya Namun, ketika dia melihat Zuawan berjalan santai di belakang mereka Wajahnya sedikit terkejut Semua orang dalam kelompoknya sedang menunggang kuda besar Hanya Zuawan, orang luar, yang berjalan Meskipun mereka tidak bergerak dengan kecepatan penuh Kecepatan mereka hampir sama dengan orang biasa yang berlari Jika itu adalah orang biasa Mereka tidak akan bisa bertahan lama dan akan terguncang Namun, Zuawan sedang berjalan dengan santai Tidak ada sedikitpun tanda kelelahan di wajahnya Sebaliknya, dia sangat tenang Wu Si juga memperhatikan kondisi Zuawan Alisnya yang panjang dan indah sedikit menyatu saat dia dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri Sepertinya stamina sampah ini lebih baik daripada orang biasa Dia sebenarnya mampu mengimbangi kelompok kita Setelah mengatakan ini, Wu Si tidak lagi memperhatikan Zuawan Menurutnya, Zuawan seharusnya memiliki stamina yang lebih baik dari orang biasa Tidak ada yang istimewa dari dirinya Gemuruh-gemuruh-gemuruh Tiba-tiba, suara tapa kuda yang lebat terdengar samar-samar dari beberapa ratus mil di belakang mereka Karena jaraknya sangat jauh, kedengarannya agak pelan Panca indera Zuawan jauh lebih tajam dibandingkan anggota kelompok lainnya Tentu saja, dia bisa mendengar suara tapa kuda di belakang mereka Menurut perkiraannya, pasti ada pengejar di belakang mereka Dengan kecepatan tersebut, mereka seharusnya mampu mengejar rombongan dalam waktu sekitar 4 jam Setelah ragu-ragu sejenak, Zuawan memutuskan untuk memberi tahu mereka tentang masalah ini Segera setelah itu, dia dengan lantang berkata, seseorang mengejar kita Saya pikir kalian semua harus mempercepat Ketika kata-kata Zuawan keluar, tatapan kelompok itu segera tertuju pada Zuawan Mata mereka dipenuhi ejekan Mata indahusi dengan dingin menatap Zuawan dan berkata, lelucon yang luar biasa Tidak ada satu orang pun yang 10 mil di belakang kita Anda benar-benar mengatakan bahwa seseorang sedang mengejar kita Apakah Anda mencoba mengganggu hati kami? Mereka berada beberapa ratus mil jauhnya Mereka seharusnya bisa menyusul kelompokmu dalam waktu sekitar 4 jam Jika kalian semua mempercepat sekarang, kalian masih punya waktu untuk melarikan diri Kalau tidak, semuanya akan terlambat Zuawan langsung mengabaikan Wu Si dan memusatkan pandangannya pada lelaki tua berjubah abu-abu, Wu Yong, di depan kelompok Dia tahu bahwa lelaki tua berjubah abu-abu ini, Wu Yong, adalah orang terkuat di grup dan memiliki prestis setertinggi Pengabayan Zuawan membuat Wu Si sangat marah Namun, dia juga seorang wanita yang memprioritaskan situasi secara keseluruhan Mata indahnya bergerak dan tertuju pada Wu Yong Wu Yong adalah orang terkuat di grup dan panca inderanya jauh lebih kuat daripada panca indera mereka Wu Yong sedikit mengernyit Dia tidak mendengar apapun Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Anak muda, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berbicara apapun yang kamu mau Zuawan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Wu tua sudah mengatakan bahwa dia tidak mendengar apapun Namun, Anda mengarang benar dan salah Memutar balikkan kebenaran dan mencoba mengganggu hati kelompok kami Awalnya, kami berbaik hati menerima Anda Namun, kami tidak menyangka Anda memiliki motif tersembunyi seperti itu Sekarang, Anda harus keluar dari grup kami Jangan paksa saya untuk mengambil tindakan Wajah cantik Wu Si dipenuhi amarah saat dia berkata dengan agak marah Oh, Anda tidak percaya kata-kata saya Mata Zuawan sedikit menyipit Namun, dia sudah mencibir di dalam hatinya Sepertinya dia benar-benar ikut campur dalam urusan orang lain Orang-orang ini jelas tidak menghargai kebaikannya Tapi dia harus menempelkan wajah hangatnya ke pantat dingin mereka Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian Kata-katamu Haha, kamu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak Kamu hanya sepotong sampah Apakah Anda berhak mengkritik kelompok kami? Awalnya, kami ingin menerima Anda Karena Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda Anda harus pergi sekarang Jangan paksa aku untuk mengusirmu Wu Si berkata dengan dingin Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh Kamu akan menyesal ketika saatnya tiba Karena kamu tidak menyambutku Aku akan pergi Setelah berbicara Zuawan berbalik dan berjalan menuju kedalaman hutan Dia sama sekali tidak punya niat untuk memohon belas kasihan Berpura-pura begitu berani saat ini Sayangnya, sampah akan selalu menjadi sampah Melihat sosok Zuawan yang pergi Mulut Wu Si dipenuhi dengan seringai tebal Namun, dia sangat meremehkan Zuawan di dalam hatinya Dia merasa sikap Zuawan saat ini hanyalah sebuah akting Ayo pergi Tidak perlu menunda perjalanan kita karena orang ini Wu Si menggelengkan kepalanya dan mendesak kudanya untuk mengimbangi Wu Yong Dia tidak tahu apakah itu karena kata-kata Zuawan Tapi mereka memang sedikit meningkatkan kecepatannya Empat jam berlalu Melihat jalan sepi di belakang mereka Wu Si tersenyum dingin dan diam-diam berkata Zuawan itu memang sengaja membuat kita bingung Dia bahkan mengatakan bahwa ada seseorang di belakang kita Dan mereka akan menyusul dalam empat jam Itu hanya sekelompok omong kosong Ketika dia memikirkan hal ini Wu Si tidak lagi mengingat kata-kata Zuawan Dia terus memimpin jalan dengan kudanya Tetapi ekspresinya menjadi lebih santai Gemuruh-gemuruh-gemuruh Tiba-tiba, suara tapak kuda yang terkonsentrasi Tiba-tiba terdengar dari belakang Seolah-olah ribuan petir meledak di telinga kelompok itu Saat suara tapak kuda terdengar Tubuh kelompok itu langsung menegang Semua orang berbalik dan menatap ke belakang Di ujung jalan di belakang mereka Sekelompok besar orang menyerbu ke arah mereka Itu adalah pasukan pengejar keluarga Huang Murid Wu Yong menyusut Sekilas ia melihat anggota rombongan itu Mengenakan pakaian berwarna kuning Pakaian itu adalah lambang klan keluarga Huang Suku Batu Hitam Astaga! Kelompok besar itu tiba-tiba berhenti di depan keluarga Wu Sekilas, ada hampir seratus orang Semuanya memiliki aura yang melonjak Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya Yang mengenakan jubah kuning Wajahnya penuh janggut dan alisnya dipenuhi arogansi Patriar keluarga Huang Huang Yue Xing Ketika mereka melihat Huang Yue Xing di depan sekelompok besar orang Kelompok keluarga Wu memperlihatkan ekspresi putus asa Huang Yue Xing adalah kepala keluarga Huang Kekuatannya setara dengan mendiang patriar keluarga Wu Dia berada di puncak alam raja bumi dan jauh lebih kuat dari Wu Yong Hanya Huang Yue Xing saja yang bisa membunuh semua orang di grup Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kelompok keluarga Huang bisa mengejar ketinggalan begitu cepat? Wajah cantik Wu Si sangat pucat saat dia berkata dengan tidak percaya Wajah Wu Si juga pucat saat dia bergumam Kaka Baru saja, Zhuowen sepertinya mengatakan bahwa akan ada pengejar yang datang dari belakang Dan mereka akan dapat mengejarku dalam 4 jam Jika kami mendengarkan Zhuowen, mungkin kami bisa lolos dari bencana ini Ketika kata-kata Wu Si keluar Semua orang di kelompok itu mengingat kata-kata yang diucapkan Zhuowen sebelum dia pergi Anda akan menyesali ini Benar 667 Di hutan lebat, sesosok tubuh kurus bertopeng perunggu diam-diam berjalan melewati hutan 4 jam telah berlalu dan kita masih belum keluar dari hutan ini Sepertinya tanpa peta, mustahil mencapai Green Fire City Zhuowen tidak terbiasa dengan bidang ini Meskipun dia sangat pandai, mustahil baginya untuk memprediksi lokasi kota api hijau Hmm, apakah para pengejarnya sudah menyusul? Tiba-tiba berhenti, Zhuowen berbalik dan melihat ke jalan di belakangnya Dengan kelima indranya, dia bisa dengan jelas merasakan pergerakan rumput dalam jarak beberapa ratus mil Dia bisa merasakan bahwa tim keluarga Huang yang terdiri dari hampir 100 orang telah berhasil menyusul tim keluarga Wu Zhuowen mengerutkan kening Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap tim keluarga Wu Zhuowen memiliki kesan yang baik terhadap Wu Xia yang naif Zhuowen menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri Lupakan Karena saya tersesat, saya akan mengikuti tim mereka saja Ketika dia berbicara di sini, Zhuowen menghentakkan kakinya Dan dia seperti sambaran petir yang melintasi angkasa saat dia tiba-tiba kembali dari tempatnya berdiri Di jalan lebar di hutan, dua tim saling berhadapan Salah satu tim hanya beranggotakan belasan orang Semuanya tampak ketakutan dan gugup Itu adalah tim keluarga Wu Tim lain memiliki hampir 100 orang Pemimpinnya adalah kepala keluarga Huang yang tinggi dan kekar, Huang Yu Exing Haha, kerubah tua Wu Hui itu memang licik Dia sebenarnya menciptakan jalan rahasia di klan Wu Jika saya tidak cukup cerdik untuk menemukannya lebih awal, saya pasti akan merindukan Anda, ikan-ikan yang lolos dari jaring Sudut mulut Huang Yu Exing melengkung, dan wajahnya penuh rasa puas diri Dia menatap Wu Yong dan yang lainnya di depannya Anggota keluarga Wu yang tersisa terlalu lemah Bahkan Wu Yong, pengurus rumah tangga keluarga Wu, hanya berada di alam raja bumi awal Huang Yu Exing, apalagi yang kamu inginkan Klan Wu kami telah dimusnahkan oleh klan Huang Anda Suku batu hitam sudah ada di tas klan Huang Anda Mengapa Anda harus memusnahkan kami? Wu Yong berkata dengan tatapan muram di matanya Di belakang Wu Yong, Wu Xi dan Wu Xia berpegangan tangan Mata indah mereka dipenuhi teror Kekuatan Huang Yu Exing terlalu mengerikan Bahkan jika Huang Yu Exing tidak bergerak Kelompok yang terdiri dari hampir 100 orang di belakangnya dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati Kak, apa yang harus kita lakukan? Tim keluarga Huang terlalu kuat Apakah kita ditakdirkan? Tubuh halus Wu Xia bergetar saat dia mengerucutkan bibir cerinya Pada saat ini, Wu Xi juga kehabisan akal Wajah cantiknya pucat pasi, dan pikirannya kosong Saat dia melihat tim Huang Yu Exing, dia tahu bahwa mereka sudah tamat Wu Xi tidak bisa tidak mengingat sosok Zua Wen yang akan pergi Serta kata-kata yang dia ucapkan sebelum pergi Kamu akan menyesalinya Jika kita mendengarkan dia saat itu dan mempercepatnya, mungkin kita bisa lolos dari bencana ini Wajah cantik Wu Xi menunjukkan sedikit senyuman suram saat dia bergumam Sayangnya, sekali keputusan salah diambil, tidak ada gunanya menyesalinya Kau bertanya padaku, apa lagi yang ku inginkan? Haha, sungguh sebuah lelucon Jika gulma ditebang tanpa mencabut akarnya, gulma tersebut akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup Menurutmu apa lagi yang aku inginkan? Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda Menyerah sekarang Jika tidak, kalian semua akan mati Saat ini, wajah Huang Yu Exing menjadi gelap Pandangannya terfokus pada Wu Xi dan Wu Xia, yang berada di belakang Wu Yong Jauh di dalam matanya, ada jejak nafsu yang aneh Wu Xi dan Wu Xia memiliki reputasi sebagai sepasang wanita cantik tiada taraf di suku Batu Hitam Kecantikan mereka terkenal di sukunya Huang Yu Exing sudah lama ingin merasakan kedua saudara perempuan cantik ini Sekarang setelah keluarga Wu dihancurkan, Huang Yu Exing secara alami dapat secara terbuka memasukkan kedua wanita ini ke dalam sakunya Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah tim keluarga Wu berubah drastis Aura keputus asaan menyelimuti mereka Tinggalkan Wu Xi dan Wu Xia Bunuh sisanya Bibir Huang Yu Exing membentuk senyuman kejam saat dia berkata dengan acuh tak acuh Iya Raungan menggelegar terdengar di belakang Huang Yu Exing Setelah itu, kelompok yang terdiri dari hampir seratus orang melangkah maju dengan tertib dan tiba-tiba menyapu ke arah tim keluarga Wu Lindungi kedua wanita itu dengan baik Wajah Wu Yong sedikit berubah Dia berteriak dengan suara pelan dan segera mengeluarkan pedang besar dari tas penyimpanannya Aura alam Raja Bumi awal memancar keluar Dia melambaikan pedang besar di tangan kanannya dan Yuan Qi mengamuk seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya Po Chi Darah berceceran di mana-mana Beberapa orang di depan tim keluarga Huang dibunuh oleh Wu Yong dalam sekejap Mungkin karena Wu Yong membunuh lebih dulu, anggota tim keluarga Wu lainnya juga berteriak keras Mereka mengumpulkan keberanian dan mengangkat senjata untuk melawan tim keluarga Huang Dalam sekejap, suara gemuruh memenuhi udara Darah menyembur kemana-mana, dan suaranya bergema di seluruh hutan Tim keluarga Wu terlalu kecil dan kekuatan mereka umumnya lebih lemah dibandingkan keluarga Huang Hanya dalam beberapa saat, anggota tim keluarga Wu pada dasarnya dimusnahkan oleh keluarga Huang Yang tersisa hanyalah Wu Yong, Wu Xia, dan Wu Xi Karena ini adalah perintah Huang Yu Xing, Wu Xia dan Wu Xi tidak terluka parah Namun, ketika mereka melihat sesama anggota klan dibantai, mata mereka dipenuhi kesedihan Saat ini, Wu Yong berlumuran darah dan terengah-engah Dia memegang pedang besar di tangan kanannya dan berdiri di depan Wu Xi dan Wu Xia untuk melindungi mereka Matanya yang keruh dipenuhi amarah Wu tua, anda harus segera pergi Jangan khawatirkan kami Wu Xia tersedak oleh isak tangisnya Pipinya berlinang air mata dan dia terlihat sangat menyedihkan Wu tua, kamu harus segera pergi Dengan kekuatanmu, jika kamu ingin melarikan diri Bahkan Huang Yu Xing tidak dapat menghentikanmu Kata Wu Xi dengan getir Nona-nona, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi Karena Patriark mempercayakan kalian semua kepada lelaki tua ini sebelum kematiannya Lelaki tua ini tidak bisa mengecewakan harapan Patriark Bahkan jika aku mati, aku akan melindungimu Wu Yong mengayunkan pedang besar di tangan kanannya Tiba-tiba, energi asal yang menakutkan membentuk pedang Ki dan anggota keluarga Huang di sekitarnya hancur berkeping-keping Untuk sesaat, anggota keluarga Huang di sekitarnya tidak lagi berani melangkah maju Mereka menatap Wu Yong dengan ketakutan di mata mereka Wu Yong ini terlalu putus asa Dia hanya menggunakan metode menukar luka dengan nyawa Jika salah satu dari mereka naik, yang lainnya akan mati Tidak mungkin mereka beruntung Pelayan tua yang setia Wu Yong, kamu adalah pejuang realem Raja Duniawi Aku akan memberimu kematian yang bermartabat Mati di tanganku Huang Yue Xing mencibir Dia meremas perut kuda itu dengan kakinya dan melompat ke udara Dalam sekejap, dia bergegas menuju Wu Yong Tangan kanannya terulur ke udara dan berubah menjadi cakar Dia tiba-tiba menyerang Wu Yong yang terhuyung-huyung di bawah Jejak kelelahan muncul di mata Wu Yong Dia mengayunkan pedang besar di tangan kanannya lagi Dan berniat untuk menghadapi cakar Huang Yue Xing secara langsung Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Mati untukku Huang Yue Xing tiba-tiba menggunakan keturunan seribu jin dan langsung muncul di atas Wu Yong Tangan kanannya mencakar dan memukul pedang itu Dengan suara dentang yang keras, pedang itu hancur berkeping-keping Namun momentum cakarnya tidak berkurang dan dengan kejam menghantam dada Wu Yong Poci Wu Yong memuntahkan setegup darah Dia seperti daun layu saat dia terbang mundur dan jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya Tulang dadanya amruk dan darah mengucur keluar Auranya sangat lemah Tidak, Wu tua Saat Wu Yong dipukul dan dikirim terbang Kedua wanita itu tiba-tiba berteriak ketakutan Wajah cantik mereka dipenuhi kesedihan yang mendalam Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Huang Yue Xing melirik Wu Yong yang berada dalam kondisi setengah mati tidak jauh dari situ dengan rasa jijik Dia maju selangkah dan berjalan menuju Wu Xi dan Wu Xia Jejak senyuman aneh muncul di sudut mulutnya saat dia berkata Keluarga Wu Mu telah hancur Mengikutiku sekarang adalah pilihan terbaik Saat berbicara, Huang Yue Xing menggoyangkan lengan bajunya dan aura menakutkan keluar Segera, kedua wanita di depannya tidak bisa bergerak Huang Yue Xing kemudian mengulurkan tangan kanannya dan ingin menyentuh pipi mereka Suara mendesing Tiba-tiba, suara tajam terdengar di udara Ekspresi Huang Yue Xing berubah drastis Dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah bayangan tiba-tiba melewati pinggangnya Hampir memotongnya menjadi dua Dentang Bayangan itu melintas dan menusuk ke tanah Baru pada saat itulah Huang Yue Xing menyadari bahwa itu adalah pedang panjang biasa yang menyerangnya dari belakang Siapa ini? Beraninya kamu diam-diam menyerangku Jangan bersembunyi Sebaiknya kamu keluar Poci Begitu Huang Yue Xing mengatakan ini Pedang panjang yang ditusukkan ke tanah bergetar dan langsung menyapu leher Huang Yue Xing Darah muncrat seperti air mancur Huang Yue Xing menutupi lehernya dan menatap pedang panjang yang melayang di udara di depannya Matanya dipenuhi ketakutan Apa yang benar-benar tidak dapat dia pahami adalah mengapa pedang panjang itu bisa bergerak dengan sendirinya Dia benar-benar tidak mau menerima bahwa dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya Siapa ini? Dengan raungan yang keras, Huang Yue Xing menutupi lehernya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk Auranya hilang dan dia jelas sudah mati Segera setelah Huang Yue Xing meninggal, orang-orang di sekitarnya berada dalam suasana yang menindas Semua orang memandang Huang Yue Xing yang terjatuh ke tanah dan mata mereka dipenuhi ketakutan Patriar keluarga Huang mereka, orang terkuat di keluarga Huang, dibunuh oleh pedang panjang biasa begitu saja Apa yang sedang terjadi? Biarkan kedua wanita itu pergi, atau kalian semua akan mati Suara serak tiba-tiba terdengar dari dalam hutan Namun, sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun yang terlihat Mereka tidak dapat menentukan di mana orang ini berada Jangan dengarkan omong kosongnya Orang ini membunuh patriar keluarga Huang kita Kita harus membalaskan dendam patriar kita Ayo bunuh kedua wanita ini dulu Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Huang berteriak Segera, anggota keluarga Huang lainnya bergema Jumlahnya hampir seratus Bagaimana mereka bisa takut pada seseorang? Sekelompok idiot Suara dingin itu terdengar lagi Kemudian, anggota keluarga Huang merasa ngeri saat menemukan hampir seratus cahaya dingin terbang keluar dari kedalaman hutan Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin Poci Hampir seratus lampu dingin melintas Hampir seratus anggota keluarga Huang menghentikan langkah mereka Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini Celepuk, celepuk Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan bergema di jalan kecil 668 Dalam sekejap, seluruh jalan di hutan berlumuran darah dan mayat Itu seperti neraka asura, dan sangat menakutkan Mata wusi dan wusia dipenuhi rasa tidak percaya Tim keluarga Huang, termasuk patriar keluarga Huang, Huang Yuexing, semuanya terbunuh dalam sekejap Itu terlalu mengerikan Begitu banyak seniman bela diri yang terbunuh dalam sekejap, termasuk Huang Yuexing, yang berada di puncak alam Raja Bumi Wajah kedua wanita itu dipenuhi kemegahan Mereka tahu bahwa orang yang membunuh mereka pastilah seorang ahli yang tiada taranya Saya wusi dan dia adalah saudara perempuan saya wusia Kami adalah murid keluarga Wu dari suku Batu Hitam Terima kasih atas bantuan Anda Saya ingin tahu apakah Anda bisa keluar dan menemui kami Wusi berkata dengan penuh terima kasih Tidak ada respon dari dalam hutan 100 pedang panjang yang melayang di udara berdengung dan berubah menjadi sinar cahaya dingin Terbang menuju kedalaman hutan Uluhan mil jauhnya dari jalan setapak di hutan Zuawan, yang mengenakan topeng perunggu Melambaikan lengan bajunya dan menyimpan 100 pedang panjang itu ke dalam cincin spiritualnya Dialah yang membunuh mereka Dengan energi mental kelas 4 lengkapnya Dia bisa mengendalikan aura pedang tanpa batas dari jarak jauh Mudah baginya untuk membunuh Huang Yuexing dan yang lainnya Setelah menyingkirkan aura pedang tanpa batas Zuawan perlahan melompat turun dari batang pohon dan berjalan menuju jalan kecil di hutan Saat dia hendak keluar dari hutan Suara tapak kuda liar tiba-tiba terdengar dari depan Suara mendesing Seorang pemuda tampan dengan wajah seperti batu giok dan senyuman di wajahnya tiba-tiba muncul di hadapan kedua wanita itu Dia menunggang kuda putih dan membawa pedang Berhenti Pemuda tampan itu juga memperhatikan pemandangan neraka di jalan setapak di depannya Matanya menyipit dan menunjukkan sedikit keterkejutan Dengan tarikan kendali, kuda putih itu berhenti di tengah jalan kecil Pada saat ini, pemuda tampan itu juga memperhatikan ada dua gadis muda yang berdiri di jalan kecil Keduanya sangat cantik Saat ini, mereka saling berpegangan tangan Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang indah dan menyedihkan Mata pemuda tampan itu menunjukkan sedikit keterkejutan Dia menunjukkan sedikit senyuman halus dan turun dari kuda dan berjalan menuju kedua gadis itu Wusi dan Wusia juga mendengar suara tapak kuda dari depan Mereka berdua menoleh dan segera melihat seorang pemuda tampan dengan temperamen halus perlahan berjalan ke arah mereka Nona-nona, apakah Anda merasa takut? Pemuda tampan itu menghampiri mereka dan menangkupkan tangannya dengan anggun Tuan muda, bukankah kamu yang baru saja menyelamatkan kami? Melihat pemuda halus dan tampan di depannya, mata indah Wusi bersinar dengan kemegahan yang luar biasa Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang ini sedang memegang pedang panjang Dia segera memutuskan dalam hatinya bahwa orang yang membunuh dengan pedang adalah pemuda di depannya ini Pemuda tampan itu awalnya ingin menyapa mereka Tapi dia tidak menyangkau Wusi tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu Namun, ketika dia melihat antisipasi di mata kedua wanita dan pasukan besar di belakang mereka yang telah mati Mau tak mau dia merasakan sedikit kesombongan muncul di hatinya Haha, Nona, penglihatanmu cukup bagus Anda benar-benar dapat mengenali saya dalam sekejap Awalnya saya kebetulan lewat di sini Tapi saya tidak menyangka kalian berdua akan dikepung dan dimusnahkan oleh kelompok pencuri ini Yang paling aku benci dalam hidupku adalah pencuri yang menindas orang lain dengan jumlah Jadi aku mengambil tindakan untuk memusnahkan mereka semua Kedua wanita itu seharusnya tidak menderita luka apapun, kan? Sudut mulut pemuda tampan itu terangkat sambil berkata sambil tersenyum ringan Iya, ini semua berkat Tuan Muda ini sehingga kami baik-baik saja Mata indah Wusi berkedip saat dia melihat pemuda tampan di depannya Terutama karena pemuda ini sangat tampan dan memiliki temperamen yang unggul Dia tidak bisa menahan perasaan asmara Mata indah Wusiya di dekatnya berubah sedikit dan alisnya yang indah menyatu Dia terus merasa ada celah dalam perkataan pemuda itu Melihat pemuda tampan di depannya, Wusiya tidak bisa tidak mengingat bagian belakang sosok yang meninggalkan kelompok itu sendirian Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Wusiya berbalik dan berjalan menuju Wuyong di dekatnya Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di leher Wuyong Kemudian, tubuh halus Wusiya sedikit bergetar Denyut nadi Wuyong sudah benar-benar berhenti bergerak Menandakan bahwa Wuyong sudah tidak memiliki jejak kehidupan Sia kecil, bagaimana kabar Wutua? Wusi memperhatikan keadaan Wusiya yang tidak biasa dan bertanya Kakak si, Wutua sudah tidak memiliki jejak kehidupan Dia sudah mati, Wusiya tersedak isak tangisnya Wusi buru-buru pergi ke sisi Wuyong Setelah memastikan bahwa Wuyong benar-benar tidak memiliki jejak kehidupan Tubuh halusnya bergetar dan lemas di tanah dengan wajah pucat yang mengerikan Sia kecil, jangan terlalu sedih, orang mati sudah tiada Wusi menepuk punggung Wusiya dan menghiburnya Itu benar, orang mati sudah pergi Orang ini seharusnya menjadi orang penting bagi kedua wanita itu, bukan Saya ikut berbela sungkawa kepada kedua wanita tersebut Mengapa kita tidak menguburkannya sekarang dan membiarkannya beristirahat dengan tenang Pemuda tampan itu tiba-tiba berbicara Saat dia berbicara, tangan kanan pemuda tampan itu tiba-tiba mencabut gagang pedang di sebelah kiri Seketika, pedangki yang cepat dan ganas muncul Membentuk pedangki berbentuk bulan sabit yang berukuran beberapa puluh kaki Itu meledak ke tanah dan membentuk lubang besar yang berukuran beberapa puluh kaki Jika kedua wanita itu tidak keberatan, saya bersedia menguburkannya di sini Pemuda tampan itu berbicara dengan anggun Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Muda, kata Wu Si dengan penuh rasa terima kasih Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani kedua wanita itu Pemuda tampan itu tertawa ringan Tangan kanannya mengepal, dan sumber energi yang kuat menyembur keluar saat dia mengangkat mayat Wu Yong Dan dengan ringan meletakkannya di lubang yang dalam Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya Menyebabkan gundukan tanah di luar jatuh ke dalam lubang dan terisi penuh Mata indah Wu Si berkedip sedikit ketika dia merasakan energi asal yang menakutkan keluar dari tubuh Pemuda tampan itu Pria muda di hadapannya masih muda, namun kekuatannya sangat luar biasa Dia sama sekali tidak bisa melihat menembus dirinya Ketika dia mengaitkannya dengan adegan seluruh pasukan dimusnahkan oleh cahaya pedang tadi Jantung Wu Si berdebar kencang Matanya yang indah bergerak-gerak saat dia menatap wajah Pemuda tampan itu Dan bekas warna merah tua muncul di wajah cantiknya Pria muda sebelum dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga ramah dan memperlakukan orang lain dengan rendah hati Gadis muda mana yang sedang jatuh cinta yang akan menolak sosok seperti itu Bolehkah saya mengetahui nama Tuan Muda? Wu Si bertanya dengan suara ringan Nama keluargaku adalah Namong, dan namaku adalah Lingtian Kedua wanita itu bisa memanggilku Lingtian saja Namong Lingtian tersenyum ringan Namong Lingtian Ketika Wu Si dan Wu Si yang mendengar nama Namong Lingtian Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut Mereka tidak asing dengan nama keluarga Namong Karena itu adalah nama keluarga Gubernur Kota Azure Fire City Gubernur Kota Azure Fire bernama Namong Sudu Dan pemuda sebelum mereka bernama Namong Lingtian Jelas sekali, keduanya pasti berhubungan Tuan Muda Lingtian, apakah Gubernur Kota Azure Fire, Namong Sudu, ada hubungannya dengan Tuan Muda? Wu Si bertanya dengan agak bersemangat Gubernur Kota Azure Fire adalah ayahku Sepertinya kedua wanita itu cukup berpengetahuan Namong Lingtian tersenyum agak puas Pantas saja Tuan Muda Lingtian mampu memusnahkan tim klan Huang Jadi ternyata Tuan Muda adalah keturunan klan terkenal, dan kekuatannya luar biasa Saya mengaguminya Setelah mendengar identitas Namong Lingtian, mata indah Wu Si menjadi lebih cerah Azure Fire City adalah penguasa dengan keliling beberapa puluh ribu kilometer, dan menguasai suku yang tak terhitung jumlahnya Ia tinggi dan perkasa, dan sebagai keturunan Namong Sudu, status Namong Lingtian tentu saja luar biasa Jika mereka mampu naik ke paha seperti Namong Lingtian, kebangkitan klan Wu mereka akan segera terjadi, dan klan Wu bahkan mungkin mencapai puncak baru di masa depan Berdebar, 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 suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, dan langsung menarik perhatian Wu Si, Wu Siya, dan Namong Lingtian Mereka melihat Zua Wen, yang mengenakan topeng perunggu, perlahan berjalan keluar hutan Zua Wen, kenapa kamu muncul lagi? Melihat sosok itu, Wu Si sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin Mata indah Wu Siya menampakkan kegembiraan Dia masih ingat bahwa Zua Wen lah yang pertama kali menemukan tim klan Huang Jika bukan karena mereka tidak mempercayai kata-kata Zua Wen, mereka mungkin sudah meninggalkan tim klan Huang jauh di belakang sekarang Zua Wen, kamu akhirnya muncul Wu Siya tersenyum dan berlari ke sisi Zua Wen Dia berkata dengan agak mencela diri sendiri, kami seharusnya mendengarkanmu saat itu Kalau tidak, kami tidak akan menderita kerugian sebesar itu Melihat bagaimana Wu Siya berinisiatif berdiri di samping Zua Wen, Wu Si sedikit mengernyit Meskipun saran Zua Wen saat itu memang benar, Wu Si secara tidak sadar mengira bahwa Zua Wen hanyalah seekor kucing buta yang kebetulan menemukan seekor tikus mati Menurutnya, tubuh Zua Wen tidak memiliki fluktuasi yuan power sedikitpun Dia hanyalah sebuah eksistensi seperti sampah Dia secara tidak sadar memandang rendah orang seperti itu Kamu hanyalah seorang pengecut yang melarikan diri Sekarang, kamu benar-benar memiliki wajah untuk kembali Wu Si mengejek dengan dingin Zua Wen sepenuhnya mengabaikan Wu Si Dia sangat menyadari prasangka wanita ini terhadapnya sejak lama Dia sama sekali tidak berniat bertengkar dengannya Alasan mengapa dia mengambil tindakan hanya untuk Wu Siya Wanita ini memberinya kesan yang baik, dan dia tidak ingin meninggalkannya begitu saja Nona Wu Siya, Anda pasti tahu rute menuju kota api hijau, bukan? Bisakah Anda membawa saya ke Greenfire City? Zua Wen bertanya pada Wu Siya Tentu, bagaimanapun, kami juga berencana pergi ke Greenfire City Anda sedang dalam perjalanan untuk mengikuti kami Wu Siya tersenyum lembut Jadi, itu pengecut yang melarikan diri Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapat keberanian untuk kembali dan kembali Tidak peduli betapa tidak tahu malunya seseorang Tidak mungkin juga sampai sejauh Anda, bukan? Meninggalkan dua wanita muda cantik dan melarikan diri sendirian Jika aku tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka Kedua wanita muda itu pasti akan menderita di tangan pengkhianat itu Sekarang krisis telah teratasi, Anda malah bersemangat untuk kembali Saya hanya ingin bertanya, apakah wajah Anda masih tersisa? Namong Lingtian mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Zua Wen dengan acuh-ta'acuh dari sudut matanya Dia secara alami juga mendeteksi bahwa Zua Wen hanyalah sampah yang tidak memiliki fluktuasi Yuan Power Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya tidak berperasaan, menggunakannya untuk menunjukkan betapa mulianya dia Wu Si secara alami menganggup berulang kali ketika dia mendengar itu Matanya yang indah menatap ke arah Namong Lingtian, dan tatapannya dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan Pria seperti itu adalah kekasih impian di hatinya Ada pun Zua Wen yang mengenakan topeng perunggu di depannya Yang ada hanya rasa jijik di mata Wu Si Zua Wen ini tidak hanya jelek, dia juga sampah Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun tulang punggung seorang pria Sampah tak berguna semacam ini adalah yang paling dibenci Wu Si Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap Namong Lingtian yang berpuas diri Hatinya dipenuhi dengan tawa dingin Dia benar-benar telah menyaksikan ketidakberdayaan Namong Lingtian ini Membunuh klan keluarga Huang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Namong Lingtian ini Orang ini sebenarnya secara terbuka mengambil pujian untuk dirinya sendiri dan malah menggunakannya untuk mengejek Zua Wen Lelucon yang luar biasa Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu 669 Kota api hijau Konsep-konsepnya bersifat ilusi dan tidak dapat diduga Ketika seuntai konsep muncul dari mata Zua Wen, Wu Si dan Wu Siya tidak merasakannya sama sekali karena untayan konsep ini ditargetkan pada Namong Lingtian Upil mata Namong Lingtian mengerut, dan matanya seketika menjadi bingung Di bawah untayan energi konsep ini, dia langsung gemetar dan pingsan di tanah, menatap Zua Wen dengan tatapan ketakutan Baru saja, seuntai energi aneh benar-benar melonjak keluar dari mata orang yang dia pikir adalah sampah Menyebabkan dia tanpa sadar berlutut di tanah dengan satu lutut, tidak mampu melepaskan dirinya Tuan Muda Lingtian, ada apa? Wu Si segera menyadari keadaan aneh Namong Lingtian di sampingnya Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mendukung Namong Lingtian yang terjatuh ke tanah, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran Untayan energi konsep itu hanya bertahan sesaat sebelum ditarik oleh Zua Wen, dan Namong Lingtian juga memulihkan ketenangannya Dia berdiri dan menatap Zua Wen dengan cemberut Tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, pria bertopeng di hadapannya ini tidak memiliki jejak fluktuasi energi asal di tubuhnya Namong Lingtian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ketakutan Mungkinkah aku salah tadi? Tuan Muda Lingtian, apakah kamu baik-baik saja? Wu Si masih bertanya dengan cemas Saya baik-baik saja, saya akan kembali ke Green Fire City sekarang Saya ingin tahu apakah kalian berdua dapat memberi saya kehormatan dan mengikuti saya kembali Lagi pula, perjalanan ini penuh dengan bahaya, dan kalian berdua tidak terlalu aman di hutan belantara Namong Lingtian berkata sambil tersenyum Wu Si mengungkapkan ekspresi malu-malu dan mengangguk ringan, berkata dengan lembut Anda benar, Tuan Muda Lingtian Wu Si bersedia mengikuti Anda kembali ke Green Fire City Zua Wen menggelengkan kepalanya saat melihat Wu Si bertingkah seperti gadis kecil Namong Lingtian memang memiliki penampilan yang bagus, namun ia mungkin bukan orang yang baik Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Namong Lingtian menerima pujian karena telah membunuh anggota klan Huang Seolah-olah itu adalah hal yang biasa Nona Wu Siya, apakah Anda mengikuti saya atau mereka? Zua Wen tiba-tiba bertanya dengan tenang Begitu kata-kata ini diucapkan, Namong Lingtian dan Wu Si mengerutkan kening pada saat yang bersamaan Mata Namong Lingtian berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa Namun, Wu Si mencibir dan berkata Zua Wen, sampah sepertimu ingin adikku mengikutimu Apakah kamu mencoba menyakiti adikku? Zua Wen langsung mengabaikan Wu Si dan berkata dengan lembut kepada Wu Siya di sampingnya Nona Wu Siya, mengapa kamu tidak memilih? Wu Siya tampak sedikit ragu Dia sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen Selain saran Zua Wen, Wu Siya memiliki perasaan ketergantungan yang tak terlukiskan pada Zua Wen Seolah-olah selama dia berada di sisi Zua Wen, dia tidak akan merasa takut Xiaosia, jangan ikuti sampah ini Tuan Muda Lingtian adalah putera gubernur kota Api Azure, dan kekuatannya sangat luar biasa Dia sepenuhnya mampu mengantar kita ke Azure Fire City Apa gunanya sampah ini? Dia bahkan mungkin menjadi beban bagi Anda Juga, ketika anggota klan Huang mengejar kita, di mana orang ini? Bukankah dia melarikan diri sendirian? Jika bukan karena Tuan Muda Lingtian, kami pasti sudah mati Saat dia berbicara, Wu Si berjalan menuju Wu Siya dan mencoba menariknya pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia memandang Zua Wen dengan lebih jijik Wu Si, aku sudah melakukan yang terbaik untuk kalian berdua Saya pikir Anda harus tahu kapan harus berhenti Zua Wen perlahan berdiri di depan Wu Siya dan menatap acuh-ta'acuh pada Wu Si yang kejam Dia melanjutkan, kamu bilang aku melarikan diri sendirian Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa ada orang yang mengejar kita? Kamu tidak percaya padaku dan malah mengusirku Apakah menurut Anda ini termasuk melarikan diri? Adapun anggota klan Huang yang kamu sebutkan, mereka dibunuh oleh sampah di belakangmu Izinkan saya bertanya kepada Anda, sampah di belakang Anda hanya berada di tahap-akhir tahap Raja Bumi Dan kekuatannya bahkan lebih lemah daripada Huang Yu Exing Apakah menurut Anda sampah ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Anda berdua? Awalnya, Zua Wen tidak ingin menurunkan dirinya ke level Wu Si Sayangnya, wanita ini seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api Dan dia harus menyentuh bagian sakit Zua Wen Bahkan jika Zua Wen tidak peduli, jejak kemarahan masih muncul di hatinya Mendengar ini, mata Namong Lingtian berkedip, tapi dia tidak membantah Namun, ada sedikit kebencian di matanya Samar-samar dia sudah tahu bahwa orang yang menyelamatkan kedua wanita itu adalah pemuda bertopeng di depannya Namun, yang membuatnya terkejut adalah tidak ada sedikitpun fluktuasi origin energy pada tubuh pemuda bertopeng itu Sampah, sampah seperti Anda berhak menyebut Tuan Muda Lingtian sebagai sampah Menurutku kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur Wu Si mencibir Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok Energi asal yang menakutkan menyembur keluar dan berubah menjadi naga air yang panjangnya sekitar 10 kaki Dia sebenarnya bermaksud menyerang Zua Wen secara langsung Kaka, jangan Wu Siya berteriak Wanita bodoh dan bodoh Zua Wen menggelengkan kepalanya Dengan hentakan kakinya, fluktuasi tak berbentuk menyebar dengan dia sebagai pusatnya Di sisi lain, naga air yang baru saja dikondensasi Wu Si mengeluarkan ratapan dan langsung berubah menjadi bubuk Wu Si malah mundur berulang kali Dan dia menatap Zua Wen dengan tatapan ketakutan Apa? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pupil mata Wu Si yang cantik mengerut Fluktuasi yang dipancarkan Zua Wen sebelumnya setidaknya berada di panggung Raja Bumi Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Zua Wen yang selama ini dianggap sebagai sampah sebenarnya adalah seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya secara mendalam Nona Wu Siya, ayo pergi Adikmu dilindungi oleh putra gubernur kota Azure Fire, jadi dia sangat aman Kita tidak perlu mengganggu mereka berdua, kata Zua Wen acuh tak acuh Wu Siya melirik Wu Si ketika dia mendengar ini, lalu dia menggelengkan kepalanya Namun, dia mengikuti di sisi Zua Wen, dan mereka berdua langsung berjalan menuju jalan kecil di depan Wu Si tercengang di kejauhan Energi yang melonjak secara eksplosif dari Zua Wen sebelumnya memang mengejutkannya, dan menyebabkan hatinya kacau Huff, sengaja membuat hal-hal membingungkan Kekuatan Zua Wen ini paling banyak berada pada tahap awal tahap Raja Bumi Orang ini pasti memiliki semacam harta karun spiritual yang menyembunyikan budidayanya Itu sebabnya kita tidak bisa melihat kekuatan aslinya Orang ini tidak hanya menyembunyikan kultifasinya, tetapi juga penampilannya Saya khawatir dia bukan orang baik Begitu Zua Wen pergi, ekspresi Namong Lingtian kembali normal Tatapannya tertuju pada tubuh Wu Si yang menggerahkan, dan ada jejak nafsu yang tidak jelas di kedalaman matanya Tuan muda Lingtian benar, kekuatan Zua Wen itu jauh lebih lemah dari Anda, tetapi sikapnya masih begitu sombong Jika bukan karena kemurahan hati Anda, Zua Wen tidak akan punya hak untuk berbicara Namun, aku mengkhawatirkan adikku Berbicara tentang ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajah cantik Wu Si Wu Si adalah satu-satunya anggota keluarganya sekarang, jadi wajar saja jika dia khawatir Tidak apa-apa, bukankah mereka juga berencana pergi ke Azure Fire City Ketika saatnya tiba, selama aku kembali ke Azure Fire City Aku akan menggunakan kekuatan keluarga Namong kami untuk menemukan adikmu Jangan khawatir Namong Lingtian tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya dipenuhi kelembutan Tanpa sadar, dia sudah mendekati Wu Si dan meletakkan tangan kanannya di bahunya Wu Si tidak menolak, sebaliknya, dia mengambil kesempatan itu untuk bersandar di dada Namong Lingtian Namong Lingtian adalah putra gubernur kota Api Azure, dan pada saat yang sama, ia juga seorang jenius yang luar biasa Wu Si sudah memiliki kesan yang baik padanya, jadi wajar saja, dia tidak akan menolak keintiman Namong Lingtian Wu Si, sebenarnya, saat pertama kali melihatmu, aku tahu kamu ditakdirkan menjadi kekasihku Aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu Dengan lembut, tangan Namong Lingtian tanpa sadar memeluk Wu Si dan berbisik di telinganya Nafasnya yang panas membuat tubuh halus Wu Si melemah Tuan muda Lingtian, tidak baik bagi kita melakukan ini, bukan? Meskipun mata Wu Si dipenuhi dengan hasrat, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Namong Lingtian, dia agak menentang tindakan Namong Lingtian di dalam hatinya Wu Si, jangan khawatir, selama kamu menerimaku, aku akan meminta izin ayahku untuk menikah secara resmi denganmu saat kita tiba di Greenfire City Bagaimana menurutmu? Namong Lingtian berkata dengan lembut lagi Mendengar ini, mata Indah Wu Si berkedip, dan dia tidak lagi melawan Mengangkat kepalanya, bibir mereka bertemu, dan napas mereka perlahan menjadi panas Berdesir Pakaian mereka dikupas satu per satu, dan kedua tubuh itu menuruti keinginan mereka dan melampiaskannya sepuasnya di dalam hutan Sebuah kota megah berdiri dengan tenang di dataran luas Api hijau berkobar di sekeliling tembok kota Kota ini adalah kota api hijau Di luar Greenfire City, dua sosok berjalan perlahan Salah satunya bertubuh langsing dan memakai topeng perunggu Dia terlihat sangat aneh Yang lainnya adalah seorang gadis muda berbaju sutra hijau Keduanya secara alami adalah Zuawan dan Wu Siya Di bawah kepemimpinan Wu Siya, keduanya menghabiskan total tiga hari sebelum mereka tiba di Greenfire City Ketika mereka tiba di kota, Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat kota api hijau Sudut mulutnya membentuk senyuman ketika dia berkata kepada Wu Siya di sampingnya Nona Wu Siya Terima kasih telah membawa saya ke Greenfire City Ayo masuk Namun, Wu Siya menggelengkan kepalanya Matanya yang berair menatap Zuawan sambil berkata dengan tegas Zuawan, saya ingin menanyakan sesuatu padamu Apakah kamu yang membunuh anggota keluarga Huang? Oh, mengapa menurut Anda demikian? Bukankah Namong Lingtian mengakuinya? Orang yang menyelamatkanmu adalah Namong Lingtian Zuawan berbalik dan tersenyum pada Wu Siya Saya tidak berpikir itu adalah Namong Lingtian Meskipun Namong Lingtian kuat, dia tidak cukup kuat untuk membunuh seluruh tim keluarga Huang Hanya kamu yang tak terduga Anda satu-satunya yang menyelamatkan kami Lagi pula, kamu sudah memperingatkan kami sebelumnya bahwa ada pengejar di belakang kita Mereka akan menyusul dalam empat jam Hasilnya seperti yang Anda katakan Tim keluarga Huang telah menyusul Mata indah Wu Siya berkedip saat dia menatap Zuawan dengan rasa ingin tahu, yang mengenakan topeng perunggu Ada sedikit antisipasi di wajah cantiknya Dia selalu merasa Zuawan tidak sederhana Zuawan mengangguk Wu Siya ini jauh lebih anggun dan cerdas dibandingkan Wu Si Terlebih lagi, dia baik hati Jangan bilang kamu tidak mau mengakuinya Wu Siya mengerutkan bibirnya dan berkata Sambil menggelengkan kepalanya, Zuawan menjentikkan jarinya Pedang panjang yang tampak biasa terbang keluar dan melayang dengan tenang di depan Wu Siya Dia berkata, saya tidak pernah menyangkal bahwa saya menyelamatkan Anda Melihat pedang panjang yang melayang di depannya Mata indah Wu Siya sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum Itu benar-benar kamu Tapi kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Jika saya tidak salah, Anda setidaknya adalah ahli tahap Raja Surgawi awal Sambil mengangkat bahu, Zuawan berkata tanpa komitmen Kurang lebih Ayo masuk dulu Mendengar ini, Wu Siya dengan patuh mengikuti di samping Zuawan Keduanya perlahan melangkah ke Green Fire City 670 Kapal roh api Kuda putih itu sangat cepat dan tiba di Green Fire City dalam sekejap Namong Lingtian sedang menunggang kuda putih dengan semangat tinggi Di belakangnya, Wu Siya sedang bersandar di punggungnya dengan lengan melingkari Namong Lingtian Dia memiliki ekspresi manis di wajahnya Sejak mereka berdua berhubungan S3 Kilo Detik, Wu Siya mengikuti Namong Lingtian dengan sepenuh hati Selanjutnya, Namong Lingtian adalah putra gubernur kota api hijau Dia memiliki status yang mulia dan temperamen yang luar biasa Wu Siya sangat bergantung padanya Sier, kita sudah sampai Ikuti aku ke keluarga Namong Namong Lingtian tersenyum dan berkata pada Wu Siya yang ada di belakangnya Baiklah, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan Saya tahu Anda adalah orang yang menepati janji Anda, Lingtian Setelah kita kembali dan meminta pada ayahmu, aku akan menikahimu Wajah cantik Wu Siya menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berbicara di sini Namong Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal itu Matanya berkedip saat dia tersenyum dan berkata Sier, jangan khawatir Saat kita sampai di keluarga Namong, aku tidak akan mengecewakanmu Saat dia berbicara, Namong Lingtian menarik kendali dan mengarahkan kuda putih itu ke kota api hijau Keluarga Namong adalah kekuatan paling kuat di kota api hijau Dengan gubernur kota api hijau, tidak diragukan lagi ia adalah penguasa di kota api hijau Di luar perkebunan Namong, Namong Lingtian menunggangi kuda putih dan dengan cepat berhenti di depan gerbang utama perkebunan Dia mendukung Wu Siya dan masuk ke perkebunan Tuan Muda Namong Kedua penjaga di pintu masuk buru-buru membungku ke arah Namong Lingtian dengan hormat Sikap mereka sangat hormat Namong Lingtian menganggup dengan acu tak acu dan membawa Wu Siya ke dalam perkebunan Wu Siya tampak cukup tenang, tapi jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan Perkebunan Namong memang sangat besar Hanya gerbang utamanya saja sudah begitu megah Hati Wu Siya tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak Dia tahu bahwa jika Namong Lingtian benar-benar menikahinya, dia akan menjadi pemilik tanah ini Memikirkan pengaruh besar keluarga Namong dan masa depannya yang indah Wu Siya memegang ratangan Namong Lingtian Dia sangat bersemangat Mungkin Namong Lingtian bisa merasakan tingkah aneh Wu Siya di belakangnya Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum mengejek yang samar Ketika mereka tiba di halaman terpencil Namong Lingtian menginstruksikan kedua pelayan untuk menempatkan Wu Siya di halaman terpencil Sebelum dia pergi Ketika Wu Siya memasuki halaman, dia tidak menyadari tatapan aneh dari pelayan yang menuntunnya Para pelayan wanita ini sudah lama berada di keluarga Namong dan sangat akrab dengan gaya Namong Lingtian Meskipun Namong Lingtian tampan dan anggun, dia sebenarnya cukup bejat Dia suka menipu perasaan gadis-gadis baik, dan ketika dia bosan dengan mereka, dia akan mengusir mereka Di masa lalu, Namong Lingtian juga membawa kembali banyak wanita muda seperti Wu Siya Pada akhirnya, para wanita ini tanpa ampun ditinggalkan oleh Namong Lingtian Sepertinya dia adalah gadis yang menyedihkan dan bodoh Kedua pelayan itu menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan ini dengan lantang Bagaimanapun, Namong Lingtian adalah putra gubernur kota Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti Setelah Namong Lingtian meninggalkan halaman, dia berjalan menuju bagian dalam mansion Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia menderita kerugian besar di tangan Zuawan Tiga hari lalu, matanya menjadi sangat suram Aku mendengar dari Wu Si nama orang itu adalah Zuawan Kekuatannya paling banyak berada di puncak panggung Raja Bumi Karena dia menyinggung perasaanku, dia harus membayar harganya He he Segera, Namong Lingtian tiba di bagian terdalam dari rumah itu Ada pavilion mewah yang menyerupai gunung kecil Namong Lingtian tidak ragu-ragu dan melangkah ke dalam pavilion Lingtian, kamu kembali Di aula pavilion, seorang pria parubaya dengan janggut panjang perlahan berbalik dengan tangan di belakang punggung Matanya yang cerah menatap Namong Lingtian dengan senyum gembira di wajahnya Lingtian memberi salam pada ayah Namong Lingtian berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum Pria parubaya di depannya adalah gubernur kota api hijau, Namong Sudu Dia adalah ahli puncak tahap Raja Surgawi dan dianggap sebagai seniman bela diri terkuat di kota api hijau Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini? Namong Sudu bertanya sambil tersenyum tipis Dia cukup puas dengan putranya Meskipun Namong Lingtian terkadang mendapat masalah dan serakah terhadap kecantikan, dia sangat berbakat Tahun ini ia baru berusia 22 tahun, namun ia telah mencapai tahap akhir tahap Raja Bumi Namong Sudu tahu bahwa jika Namong Lingtian diberi waktu tertentu, hanya masalah waktu saja sebelum dia mencapai panggung Raja Surgawi Dia bahkan mungkin menerobos panggung Raja Surgawi dan memasuki panggung kaisar tertinggi Mata Namong Lingtian berkedip-kedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah Saya hampir tertipu kali ini Jika bukan karena kecerdasan saya, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat saya sekarang Hem, seseorang berani menipumu Siapa yang berani? Namong Sudu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin Namong Lingtian menceritakan semua yang terjadi di jalan kecil di hutan Namun, Namong Lingtian memutarbalikkan keseluruhan cerita Wu Xi dan Wu Xi dikejar oleh keluarga Huang Namong Lingtian dengan berani maju untuk menyelamatkan kedua wanita itu dan memusnahkan seluruh keluarga Huang Namun, pria bernama Zhuawan itu sebenarnya rakus terhadap kecantikan Wu Xi dan Wu Xia Dia sebenarnya berencana untuk menyerangnya secara diam-diam dan mengambil kedua wanita itu untuk dirinya sendiri Tentu saja, Namong Lingtian secara alami memberitahu ayahnya tentang betapa cerdasnya dia dan menghindari serangan Zhuawan Sayangnya, dia sudah kehabisan tenaga dalam pertarungan dengan keluarga Huang Oleh karena itu, dia tidak dapat membunuh Zhuawan Zhuawan itu tidak mau menyerah Dia sebenarnya dengan paksa menculik saudara perempuan Wu Xi, Wu Xia, dan pergi Namong Sudu mengerutkan kening dan berkata, orang itu benar-benar tidak tahu malu Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan orang itu seharusnya berada pada tahap awal panggung Raja Bumi Ya, orang itu sangat tidak tahu malu Dia bahkan berkali-kali menghina kota api hijau kita Ayah, jika kita tidak menyingkirkannya, akan sulit untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga Namong kita Kata Namong Lingtian dengan tata pandingin Kamu benar, tadi, kamu bilang orang ini juga datang ke Green Fire City Saya akan membiarkan Anda bertanggung jawab atas masalah ini Sepertiga dari tentara pemadam kebakaran hijau di keluarga berada di bawah komando Anda Orang itu memakai topeng perunggu Seharusnya mudah menemukannya, Namong Sudu berkata sambil tersenyum tipis Terima kasih ayah, kata Namong Lingtian dengan gembira Tentara pemadam kebakaran hijau adalah pasukan elit keluarga Namong Masing-masing dari mereka adalah ahli realem Raja Manusia Keluarga Namong hanya memiliki total 600 tentara Green Fire Army Sekarang mereka telah mengerahkan sepertiga kekuatan mereka Itu setara dengan 200 ahli realem Manusia Raja Lingtian, Anda juga harus bersiap untuk dua hari ke depan Dua hari kemudian, orang-orang dari kota elementalis api akan datang Kali ini, kota elementalis api berencana menjalin aliansi pernikahan dengan kota api hijau kita Bukankah kamu selalu memikirkan tentang peri elementalis api? Namong Sudu tiba-tiba berkata sambil tersenyum Apakah ini aliansi pernikahan antara aku dan peri elementalis api? Mendengar ini, wajah Namong Lingtian dipenuhi dengan ekstasi Kota elementalis api tidak jauh dari kota api hijau Kekuatannya sedikit lebih lemah dari Green Fire City Peri elementalis api adalah putri dari gubernur kota elementalis api Terlebih lagi, dia juga wanita tercantuk di kota elementalis api Namong Lingtian pernah berkunjung ke kota elementalis api dan pernah melihat peri elementalis api Saat itu, dia dikejutkan oleh kecantikannya Namong Lingtian sudah lama mendambakan peri elementalis api Meski penampilan wusi cukup cantik, dibandingkan dengan peri elementalis api Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi Apalagi, Namong Lingtian sudah menikmatinya Sekarang, wusi sudah berada di pikirannya Ya, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini Peri elementalis api adalah orang yang langka dan luar biasa Jika aliansi pernikahan ini berhasil Kota api hijau dan kota elementalis api kita akan membentuk aliansi Ini akan membawa manfaat tanpa akhir bagi kota api hijau kita Namong Sudu berkata sambil tersenyum Lingtian mengerti Kata Namong Lingtian sambil tersenyum gembira Ya, Anda boleh pergi Dua hari ini, persiapkan dengan baik Adapun zuawan itu, Anda juga dapat mengirim pasukan pemadam kebakaran hijau untuk mencarinya Orang ini sangat berani Dia sebenarnya berani bersekongkol melawan Anda meski mengetahui identitas Anda Orang seperti ini harus dihukum berat Namong Sudu berkata sambil melambaikan lengan bajunya Saya mengerti Kali ini saya pasti akan melakukannya Ayah, Anda akan puas Namong Lingtian menganggup dan meninggalkan loteng Zua Wan tentu saja tidak tahu tentang rencana Namong Lingtian Saat ini, dia dan wusi berada di sebuah penginapan di Green Fire City Sekarang, mata usia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih ketika dia melihat ke arah Zua Wan Ini karena setelah memasuki penginapan Zua Wan sebenarnya telah memberinya dua keterampilan armor tingkat surga unggul Baginya, skill armor ini adalah eksistensi yang hanya ada di legenda Meskipun keluarga Wu adalah salah satu faksi paling kuat di suku Batu Hitam Teknik baju besi tingkat tertinggi dalam keluarga hanya ada di peringkat bumi Namun, Zua Wan mampu mengeluarkan teknik armor tingkat tinggi tingkat surga Apalagi dia mengeluarkan dua sekaligus Wusi semakin penasaran dengan identitas Zua Wan Untuk dapat dengan santai memberikan keterampilan armor tingkat surga unggul Wu sia tahu bahwa pemuda bertopeng misterius ini jelas tidak sederhana Di penginapan, Zua Wan dan Wu sia tinggal selama dua hari penuh Ketika pagi hari kedua tiba dan langit cerah Zua Wan dan Wu sia meninggalkan penginapan Kali ini, Zua Wan datang ke Green Fire City terutama untuk mencari jalan menuju Heart of Darkness Di seluruh kota api hijau, satu-satunya orang yang mengetahui hal ini adalah gubernur kota api hijau Namong Sudu Oleh karena itu, kali ini, Zua Wan sedang menuju ke keluarga Namong Ketika Wu sia mendengar bahwa Zua Wan berencana pergi ke keluarga Namong Hatinya bergetar hebat Meskipun dia merasa tindakan Zua Wan sangat gila dan bunuh diri Secara mengejutkan dia tidak keberatan Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia berada di sisi Zua Wan Dia selalu merasakan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan Rasa aman ini mendorongnya untuk mempercayai pemuda misterius ini tanpa syarat Di jalan yang bising, Zua Wan dan Wu sia berjalan dengan tenang menuju keluarga Namong Yang terletak di pusat kota api hijau Tiba-tiba, bola api menyapu langit di atas Green Fire City Menyebabkan semua orang melihat ke atas Baru pada saat itulah mereka melihat bahwa bola api itu sebenarnya adalah perahu terbang Permukaan kapal terbang itu terbakar dengan kobaran api Di depan kapal terbang, seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna merah menyala Dan mengenakan gaun berwarna merah menyala berdiri dengan tenang Matanya yang cerah dan seperti api menatap dengan acu tak acu pada kerumunan di bawah Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis Ini adalah kapal roh api dari kota elementalis api Wanita di depan kapal pastilah peri elementalis api Rumornya, kota elementalis api ingin membentuk aliansi pernikahan dengan kota api hijau Sepertinya itu benar, bahkan peri elementalis api pun ada di sini Aliansi pernikahan itu pasti benar Terima kasih telah menonton